Pendekar Jembel Jilid 6. Karena didamperat, sesudah melengat Kim Tio Kliu berbaik girang tak terlukiskan. Cepat ia berkata pula, oh, maaf jika begitu, akulah yang sembrono. Aku-aku sangka kau dan Li. Tun eh, kiranya tidak. Ya atau tidak adalah urusanku, kau tidak perlu ikut campur semprot Suang Ing dengan masih marah. Maaf, sudilah kau jangan marah lagi Pintah Tio Kliu dengan tersenyum. Sudah tentu aku tak berani ikut campur urus N.M.U. Cuma betapapun kita adalah kawan bukan? Jika kau ada eh sulitan, sudah seharusnya sebagai kawan mesti ikut. Menangung sedih bukan? Nona Su, jika kau tak mencari Li Tun, akan marilah kita bersama-sama pergi ke kota raja, maukah? Segala urusan akan lebih kuat dihadapi berdua daripada sendirian. Dasar masih hijau, Kim Tio Kliu sedikitpun belum pandai menyelami perasaan anak perempuan, jika sebelum dia menyebut Li Tun mungkin Suang Ing mau menerima ajakannya itu, tapi sekarang ajakannya itu menjadi terlalu menyolok, bahkan memberi kesan pada Ang Ing seakan-akan dia adalah pemuda bangor. Dengan marah Suang Ing lantas berkata, apakah kau kira aku harus minta perlindungan kaum pria? Hektometer, kau terlalu memandang enteng padaku. Biarpun kepandaianku lebih rendah juga tidak perlu mohon perlindunganmu. Sudahlah, kau boleh pergi ke arahmu dan aku melanjutkan perjalananku. Ai, aku ini memang tidak pintar bicara, kembali membuat marah padamu lagi, ujar Tio Kliu sambil memburu maju. Mana aku berani memandang enteng padamu, kau adalah jantan di antara kaum wanita, aku justru teramat kagum padamu. Siapa minta dikagumi kau? Aku cuma minta kau enyah supaya aku bisa tenang, sahut Suang Ing. Tengah mereka cekok, tiba-tiba terdengar suara drapan kaki kuda. Bun Tzu Cheng tampak mendatangi dengan cepat, dari jauh ia sudah berteriak-teriak, Kim Tio Kliu, kau jangan lari. Lihat itu nona Su, kita tidak berangkat sejak tadi, sekarang kita menghadapi kesulitan lagi, kata Tio Kliu. Waktu Suang Ing menoleh, dilihatnya di belakang Bun Tzu Cheng ada tiga penunggang kuda lagi. Seorang adalah pemimpin Hei Soapang, Soajian Hong, kedua penunggang. Lainnya adalah anak buah kakaknya, yaitu Teng Capsah Nio serta Wan Hei Hwasyu. Jangan lari anak keparat demikian Bun Tzu Cheng berteriak pula dari jauh. Ya, kita memang tidak boleh lari lagi, jika lari tentu dia menyangka kita takut padanya, kata Tio Kliu kepada Ang Ing. Kesempatan ini hendak digunakannya bersatu dengan Suang Ing untuk menghadapi musuh, dengan demikian percocokan mereka tadi dapat didamaikan. Selain itu rasanya ia pun sukar meloloskan diri, sebab betapapun sukar berlomba dengan kecepatan kuda-kuda pilihan tunggangan Bun Tzu Cheng dan kawan-kawannya itu. Anak bangsat, hari ini aku harus mengadu jiwa padamu, demikian Bun Tzu Cheng membentak pula dan dengan cepat bagai terbang kudanya sudah membeda, tiba. Eh, kok marah-marah, apakah kau kematian anakmu Tio Kliu mengolok-olok? Kau masih berani mengutuk dia? Anak Tiong ingin sekali menghancur luluhkan tubuhmu baru terlampiaskan rasa dendaminya padamu, teriak Bun Tzu Cheng dengan murka. Oh, jadi putramu itu masih hidup, kata Tio Kliu. Aku kan sudah menyembuhkan dia, kau tidak berterima kasih padaku, ki inapa malah memusuhi aku. Kan terlalu ini namanya. Merah padamu wajah Bun Tzu Cheng saking marahnya, ia melompat turun dari kuda, tudingnya pada Kim Tio Kliu sambil memaki, Anak keparat, kau telah mempermainkan kami secara rendah, sekarang kau masih berani mengolok-olok. Habis berkata, dengan tenaga Seng Sieng Sieng Keng segera ia menghantam. Kiranya Bun Tzu Cheng telah meminumkan obat penawar pemberian Kim Tio Kliu itu kepada putranya dan benar juga. Dengan gampang hiatu yang tertutup itu pun lantas dapat dibuka, tapi sesudah bisa bergerak, kontan Bun Seng Tiong lantas tumpah habis-habisan, sampai-sampai air kuning dalam perutnya juga muntah keluar. Setelah Bun Seng Tiong menceritakan apa yang terjadi semalam, barulah Bun Tzu Cheng mengetahui mereka telah dipermainkan Kim Tio Kliu, keruan ia menjadi murka. Begitulah, Kim Tio Kliu segera menggunakan jurus Hun Hoa Hutliu, mengurai rumput menyampuk pohon, untuk menangkis serangan Bun Tzu Cheng tadi, katanya dengan tertawa, sudah kukatakan bahwa obatku itu memang sangat mujarab, sekarang buktinya memang ces peleng, mengapa kau mengatakan aku mempermainkan kau? Dalam pada itu Soa Jian Hong, Teng Capsah Nio dan Wan Hei Hwesho juga sudah memburu tiba. Adi Ing, kau datang ke sini, mengapa tidak menemui aku, demikian Sapa Soa Jian Hong kepada Su Ang Ing. Bocah Shi Kim ini bukan manusia baik-baik, jangan kau tertipu. Aku tidak baik, sedikitnya tidak lebih busuk daripada kau, ujar Tio Kliu dengan tertawa. Selamanya aku tidak pernah mengikat saudara di muka, tapi di belakang memakai musliat hendak merebut benda mestika orang. Yang dimaksud Kim Tio Kliu adalah persekongkalan Soa Jian Hong dengan Bun Tzu Cheng yang hendak merebut hiantiat milik supektu itu, maka baru sekarang Soa Jian Hong mengetahui bahwa pembicaraan rahasianya telah didengar semua oleh Kim Tio Klin. Kuatir kalau Tio Kliu bicara lebih banyak lagi, cepat ia membentak. Keparat, kau berani menipu Nona Su, untuk itu aku harus mencabut jiwamu. Capsah Nio, boleh kau menasihati adik Ing, ini mengenai urusan dalam pang kalian, aku tidak enak ikut campur. Soa Jian Hong cukup kenal kepandayan Su Ang Ing yang tinggi, ia kuatir si Nona Maju membantu Kim Tio Kliu, hal ini akan membuatnya serba susah, maka dia sengaja menyodorkan tanggung jawab si Nona kepada Teng Capsah Nio. Su Ang Ing baru saja marah-marah kepada Kim Tio Kliu, dilihatnya pemuda itu mulai bergebrak dengan Bun Tzu Cheng, mestinya ia dapat tinggal lari sendiri, tapi sekarang ia masih tetap menonton di samping dan tidak mau pergi. Melihat Su Ang Ing tidak maju membantu Tio Kliu, Teng Capsah Nio menyangka si Nona telah berbalik pikiran, segera didekatinya dan menyapa, adik Ing, kau adalah gadis bijaksana, sejelek-jeleknya saudara sendiri tetap lebih baik daripada orang luar. Kakakmu tahu kau tertipu oleh bocah ini, jika kau mau pulang tentu dia takkan menyalahkan kau. Bocah ini bukan saja musul Hiok Hap Pang kita, bahkan dia telah menyalahi empat organisasi Kangowi yang terbesar. Jika kau tetap berada bersama dia tentu akan banyak mengalami kesukaran. Marilah sekarang kita lekas pulang saja. Kiranya tempoh hari Teng Capsah Nio telah bertemu dengan Kiong Peng Hoan, Kota Ising dan lain-lain di Soh Chiu, maka dia mendapat tahu Su Ang Ing berada bersama Kim Tio Kliu, Hian Tiat juga berada di tangan mereka. Sembari mengirim kabar ke markas Liu Kha Pang, ia sendiri lantas mengikuti jejak Kim Tio Kliu. Ketika sampai di Hei Soh Ap Pang, kebetulan bersamaan dengan waktu pulangnya Bun Cicheng dengan membawa obat penawar pemberian Kim Tio Kliu. Tahu bahwa Kim Tio Kliu belum pergi jauh, segera mereka mengejarnya dengan menunggang kuda cepat. Dan betul juga Kim Tio Kliu diketemukan bersama Su Ang Ing, sehingga mereka lebih yakin lagi bahwa Su Ang Ing memang telah berkomplot dengan Kim Tio Kliu. Su Ang Ing menjadi gusar mendengar kata-kata Capsah Nio yang menganggap dia minggat bersama Kim Tio Kliu, segera ia balas mendamperat, kau jangan ngacobe lo, pendek kata aku tidak mau pulang. Teng Capsah Nio jadi melengak, katanya pula, adik Ing, apakah bocah ini ada harganya untuk kau ikuti selamanya? Laki-laki yang jauh lebih hebat dari dia kan masih banyak. Tutup mulutmu bentar Ang Ing dengan gusar. Jangan kasalahkan aku jika kau membacot lagi. Karena sudah telanjur omong, Teng Capsah Nio juga tak mau kalah, katanya punya, adik Ing, atas perintah kakakmu, kami harus mencarimu dan dibawa pulang. Aku tidak ingin pakai kekerasan, tapi, tanda petik, Sudahlah, yang jelas aku tidak mau pulang. Kalau mampu oleh coba kau tangkap aku saja, kata Ang Ing dengan menengek. Tiada jalan lain terpaksa Capsah Nio berkata, jika kau etap kepala batu, maaf terpaksa aku mempersilahkan kau pulang. Habis berkata, segera cambuknya menyabet ke depan. Bagus. Boleh juga kita coba permainan cambuk masing. Masing, sambut Ang Ing, segera cambuknya juga diayun ke depan. Kedua orang sama-sama pemain cambuk, cuma biasanya Su Ang Ing memandang hina terhadap pribadi Capsah Nio, maka kedua orang lahirnya saja akur, tapi dalam batin tidak cocok satu sama lain. Meski sama-sama jago liok hapang, tapi keduanya belum pernah bertanding. Sekarang kedua cambuk beradu, seketika cambuk perak Su Ang Ing terguncang ke samping oleh cambuk Capsah Nio, tapi dengan sedikit memutar ujung cambuknya, kembali Ang Ing menyabet pula dari jurusan yang tak terduga-duga. Cepat Teng Capsah Nio mengegos, ujung cambuk Ang Ing hampir menyerempet lewat di atas gelung kondenya. Kiranya bicara tentang tenaga, Capsah Nio lebih kuat tetapi soal kepandayan main cambuk dan perubahan-perubahan tipu serangan, Ang Ing terlebih bagus. Kalau di sini Ang Ing dan Capsah Nio bertempur dengan sengit, adalah di sebelah sana Kim Tio Kliu dan So A Jian Hang juga sudah bergebrak. Waktu itu Kim Tio Kliu sedang menggunakan gerakan LTTJU Keng Tian atau pilar tunggal menahan langit, dengan sebelah tangan segera ia mematahkan tenaga Sam Xiang Xin Kang yang dilancarkan Bun Chu Cheng. Melihat ada kesempatan segera So A Jian Hang ikut menghantam, angin pukulannya membawa bau amis yang memuakan. Kiranya yang dilatih So A Jian Hang ialah Tok So A Chiang, pukulan pasir berbisa, jika terkena pukulannya tentu seng korban akan mati dengan kulit daging membusuk. Namun dengan gesit Tio Kliu sempat mengegos, katanya sambil mendekap hidung, wah, bau bacin. Seluruh badanmu rupanya penuh racun, agaknya kau pun perlu sebuti robat penawar. Tiba-tiba So A Jian Hang melihat sebelah tangan Tio Kliu membawa sesuatu yang sangat berat, sebagai seorang bandit berpengalaman segera So A Jian Hang tahu apa itu. Cepat ia membentak. Bocah Shi Kim, benda apa yang kau bawa itu? He he, tidak lain adalah benda yang kau incar itu, sahut Tio Kliu dengan tertawa ejek. Ini ku kembalikan asalkan kau mampu menyambutnya. Lantaran sudah pernah tertipu, sekarang So A Jian Hang menjadi setengah percaya setengah tidak. Ketika melihat Kim Tio Kliu mengeprolecan kotak itu ke arahnya, ia pikir dengan tenaga pukulan sendiri yang kuat boleh juga dicoba benar tidak isi kotak itu. Mendadak Bun Tucheng berseru padanya, awas, jangan ada kekerasan. Dalam pada itu Wan He juga tidak mau tinggal diam, ia tidak berani menyalahi Su Ang Ing, sebaliknya di Hang Chiu ia pernah dipermainkan oleh Kim Tio Kliu, rada dendam itu belum terlampias, maka sekarang ia lantas mencabut gelok dan maju membantu. Kebetulan dia yang menangkiskan gempuran kotak Kim Tio Kliu ke arah So A Jian Hang itu. Terang, biarpun gua kang, tenaga luar, Wan He sudah mencapai puncaknya, namun tetap tak bisa menandingi tenaga dalam Kim Tio Kliu yang lihai itu. Apalagi yang dipegang Kim Tio Kliu itu adalah Hian Tiat yang sangat berat, hanya kotaknya saja yang terbuat dari kayu, maka golok Wan He itu kena membacok di atas kotak kayu sehingga pecah, tapi ketika golok bertemu Hian Tiat, seketika matu golok itu meriot sendiri. Tangan Wan He tergetar panas pegal dan tergentak mundur dua-tiga langkah, bahkan masih sempoyongan pula. Sekali memutar tubuh, dengan gemas Kim Tio Kliu lantas menggempur Bun Tiu Cheng pula dengan besi wasiat. Tapi Bun Tiu Cheng tak menyambutnya berhadapan, ia menggeser ke samping, kedua tangannya terus menolak ke depan, dengan tepat sekali serangan Kim Tio Kliu itu kena dielakan. So A Jian Hang terkejut dan bergirang, teriaknya, Hai, memang benar Hian Tiat adanya. Belum lagi mulutnya terkatup kembali, tiba-tiba terasa sesuatu benda kecil menyambar masuk ke dalam kerongkongan, baunya bacin. Berani berkata berani berbuat, rupanya Kim Tio Kliu telah membuktikan ucapannya tadi dan memilih satu butir daki terus dicentikan ke mulut lawan. Ketika sadar apa yang terjadi, hendak dimuntahkan keluar juga tidak keburu lagi, pil istimewa itu tertelan mentah-mentah ke dalam perut. Sungguh murka So A Jian Hang tidak kepalang, bentaknya menggelegar, Bangsat, kalau hari ini aku tidak membunuh kau, aku bersumpah tidak menjadi manusia. Segera ia mengeluarkan sepasang buan ke antit, kembali ia mengembut bersama Bun Tiu Cheng. Sesudah mengetahui yang dipegang Kim Tio Kliu adalah betul-betul Hyantiat, maka ia tidak berani lagi melawannya dengan bertangan kosong. Di sebelah sana, sesudah dapat berdiri tegak lagi, Wan He juga menjadi murka dan kembali menubruk maju sambil membentak, anak keparat, hari ini kalau bukan kau yang mampus biarlah aku yang mati. Dengan tertawa Tio Kliu menjawab, wah, kalian bertiga sama-sama menginginkan nyawaku, padahal jiwaku cuma satu dan sudah ku bawa semua ke sini, aku tidak punya serep jiwa lagi. Sebaiknya bagaimana ini? Ah, aku tidak mau pilih kasih, maaf terpaksa tidak ku beri semua. Sembari mendagel tahu-tahu tangannya sudah melolos pedang, secepat kilat ia terus menusuk ke arah Soa Jian Hong. Lekas Soa Jian Hong menyilangkan kedua baon koan piknya untuk menangkis, tapi sekonyong-konyong ujung pedang Kim Tio Kliu menabas miring ke bawah, keruan Soa Jian Hong terkejut, lekas ia melompat mundur, keringat dingin sampai mengucur membasai dahinya. Dalam pada itu dengan cepat luar biasa sesudah mendesak mundur Buntu Cheng, segera pedang Kim Tio Kliu menusuk pula ke muka Wan Hei, lekas Wan Hei menangkis. Terang, kembali metu goloknya gumpil sebagian, padahal yang digunakan Kim Tio Kliu hanya pedang biasa dan jauh lebih enteng daripada golok Wan Hei, keruan kejut Wan Hei lebih daripada tadi terhadap lewekang Tio Kliu yang lihai. Dengan ilmu pedangnya yang aneh dan hebat, secepat kilat Tio Kliu menggempur tiga jago tangguh sampai lawan. Lawannya berkeringat dingin semua. Tapi hasil serangan itu diperoleh karena serangan kilat dan diluar perhitungan musuh, kalau bicara tentang kepandaian sejati Kim Tio Kliu hanya bisa menangkan setiap lawannya dengan satu lawan satu, dikeroyok dua orang saja Kim Tio Kliu sudah kewalahan, apalagi sekarang dikerubut tiga. Untungnya dia memegang hiantiat yang membuat musuh menjadi juri, ilmu pedangnya juga sangat bagus. Di antara musuh-musuh itu kepandaian Buntu Cheng yang paling tinggi, Sam Xiang Xin Kang yang dimilikinya cukup kuat untuk menandingi pukulan Kim Tio Kliu, hanya terhadap ilmu pedang Tio Kliu yang hebat itu dia rada jari. Kepada andayan Soa Jian Hang setingkat di bawah Buntu Cheng, yang dia andalkan adalah Tok Soa Chiang, tapi sekarang ia jari terhadap besi wasiat di tangan Kim Tio Kliu itu sehingga terpaksa menandingi dengan menggunakan boan kean pit, dengan demikian daya tempur Soa Jian Hang menjadi kurang kuat pula. Begitulah, maka Kim Tio Kliu sebegitu jauh dapat menandingi ketiga lawan tangguh dengan sama kuatnya, namun keadaan sama kuat ini hanya dapat bertahan sampai 50-60 jurus saja, sesudah itu, setelah ketiga lawannya mulai tenang dan rasa jari mulai lenyap, maka kerjasama mereka menjadi bertambah rapat, Kim Tio Kliu mulai merasa kerepotan. Sementara itu pertarungan cambuk lawan cambuk antara Soa Ying dan Teng Capsah Nio juga mulai tampak asor dan unggulnya. Tentang tenaga memang Capsah Nio lebih kuat sedikit, tapi lantaran dia tidak berani membuat cedera Soa Ying sehingga dia selalu kena diberondong serangan si Nona. Sekali serangan Soa Ying menggunakan jurus Hei Uhtian Hang atau hujan angin di lautan bebas, untuk mendesak. Mundur Teng Capsah Nio, berbareng itu Soa Ying dengan cepat melompat ke sebelah Kim Tio Kliu, ta'ar, cambuknya lantas menyabet ke arah Wan Hei. Waktu itu Wan Hei bermaksud menyerang tempat Luang Kim Tio Kliu yang tak terjaga, tak tersangka mendadak Soa Ying menyerangnya. Hanya terlihat sinar perak berkelebat, hendak menangkis sudah tidak keburu lagi, tem, dengan tepat kepala Wan Hei yang gundul itu tersabet untung Soa Ying tidak bermaksud membunuhnya, tapi serangan itu hanya sekedar siasat saja, walaupun begitu kepalanya sudah babak belur. Keruan Wan Hei terkejut dan murka pula, ia berjingkrak dan mengumpat, aduh. Mak, watak Wan Hei memang kasar, mestinya ia hendak memaki maknya, tapi mendadak ia ingat bahwa Sinona adalah adik perempuan Seng Pangcu yang tidak boleh dicaci maki begitu, sebab itu berarti memaki Seng Pangcu juga, oleh karena itu caci makinya itu menjadi kagok dan terdengar seperti berkawak aduh. Mak, sehabis serangannya itu, Su Ang Ing menjadi rada tidak enak, katanya, bukan maksudku hendak melukai kau, tapi kalian mengeroyok kami berdua, maka kau tidak dapat menyesali aku. Mendengar Su Ang Ing memaki kata-kata kami berdua, alangkah senangnya Kim Tio Kliu. Seketika semangatnya terbangkit, berturut-turut dengan jurus Pek Aung Kuan Jit dan Wan Kiong Siatiau, ia mendesak mundur Bun Tucheng dan Soa Jian Hong, lalu katanya dengan tertawa, Wan Hei, kau sudah tua, mengapa masih merengek-rengek memanggil ibu? Kalau kau kangen kepada ibumu lekas kau pulang saja. Tidak kepala Gusar Wan Hei, ia berteriak murka, Nonasu, aku tidak bermaksud menyalahi kau, tapi aku harus mengadu jiwa dengan bocah ini. Kim Tio Kliu galeng-galeng kepala, katanya tertawa, Ai, dengan maksud baik aku menasehati kau, tapi kau malah tidak mau terima. Sembari berkata, dengan gerakan Bot In Kian Jit, menyingkap awan tampak matahari, sekaligus ia mematahkan tiga kali serangan Golok Wan Hei yang dilancarkan secara berantai. Di sebelah lain Soa Jian Hong bertempur dengan Su Aung Ing, setelah menangkis cambuk si Nona, Bo An Kuan Pitnya terus menutup. Namun gerakan Su Aung Ing teramat gesit, sedikit bergeser saja ia sudah berada di samping Kim Tio Kliu sehingga serangan Soa Jian Hong itu mengenai tempat kosong. Dengan marah Soa Jian Hong berseru, adik Ing, mengingat hubungan baik kakakmu, tidaklah pantas kita berkelahi, tapi hendaklah kau pun jangan keterlaluan. Kau telah mencuri Hyantiat, mengacau tempatku, dalam pandanganmu apa kau menghargai aku? Sekarang kau boleh pilih dua jalan, kau akan ikut pulang bersama Teng Cap Sah Nio atau kau tetap kepala batu dan hendak bermusuhan dengan kami. Jika kau pilih jalan terakhir ini, maka terpaksa aku akan mewakilkan kakakmu memberi hajaran padamu. Soa Pangcu, jawab Su Aung Ing. Hyantiat adalah milik kami, jika aku mengambil kembali, mana bisa dikatakan mencuri? Mestinya kau harus berterima kasih padaku, kecuali kalau kau bermaksud mengangkangi benda mestika ini. Karena bersalah, Soa Jian Hong menjadi kikuk. Katanya, Budak Liar, kakakmu telah mengatur baik-baik perjodohanmu, tapi kau malah terpikat oleh bocah ini. Sebagai saudara angkat kakakmu, aku pun boleh memberi hajaran padamu. Huh, orang macam kau juga berani menghajar orang lain jengekim tiok liu? Ini, akulah yang akan menghajar kau. Sembari berkata, ia terus mengangkat Hyantiat dan berlagak hendak dihantamkan kepada Soa Jian Hong, lekas Jian Hong melangkah mundur. Tak terduga cambuk Su Aung Ing lantas menyambar ke arahnya, biarpun ia cukup cepat berkelit, tapi tidak urung pundaknya juga sudah keserempet ujung cambuk sehingga bajunya sobek. Itu dia, hajar yang tepat ejek Kim Tiok Liu sambil tertawa, berbareng itu pedangnya terus menusuk Bun Chu Cheng. Namun dengan Sam Xiang Sin Kang, dapatlah ia mematahkan serangan Kim Tiok Liu. Tiba-tiba cambuk Su Aung Ing menyabet tiba, tapi segera terguncang pergi oleh tenaga yang timbul dari Sam Xiang Sin Kang itu. Aung Ing terkejut dan diam-diam mengakui Bun Chu Cheng jauh lebih liai daripada Soa Jian Hong, pantas sudah sekian lamanya Kim Tiok Liu masih belum mampu mengalahkan mereka, tampaknya jalan yang paling baik adalah lekas kabur saja. Sebaliknya Bun Chu Cheng juga terkejut, pantas begitu cepat supek, Chu mendapat nama, adik perempuannya saja begini liai, maka kepandaian kakaknya dapatlah dibayangkan. Dalam pada itu Teng Capsah Nioh sudah menubruk maju pula ke arah Anging, katanya dengan menyeringai, adik yang baik, jika kau tetap kepala batu, terpaksa aku harus mengantar kau pulang untuk diserahkan kepada kakakmu. Tidak kepalang dongkol Anging, tapi di bawah kerubutan lawan-lawan tangguh, ia tidak ingin banyak omong lagi. Dengan semangat ia bertempur sejajar dengan Kim Tiok Liu, untung Teng Capsah Liu berempat tidak berani mencelakai Su Anging, dengan demikian Kim Tiok Liu menjadi ikut longgar, namun lama-kelamaan tentu mereka akan kehabisan tenaga dan tertawan. Karena sudah mengambil keputusan akan kabur saja, maka pada suatu kesempatan, mendadak Su Anging mendesak mundur Wan Hei, dari tempat luang itu segera ia menerjang keluar kepungan, lalu teriaknya pada Kim Tiok Liu, lari. Bun Tucheng dan Soa Jian Hang sedang menghadapi serangan Kim Tiok Liu, Teng Capsah Nioh sendiri tidak mampu merintangi kaburnya Anging. Dengan ginkang Kim Tiok Liu yang tinggi, mestinya tidak sukar baginya untuk lari, tapi ia pikir pihak lawan menunggang kuda pilihan, jika mereka mengejar lagi akhirnya tentu juga akan tersusul. Namun saat itu Soa Anging sudah mendahului lari, Kim Tiok Liu tidak sempat banyak berpikir lagi, terpaksa ia ikut berlari pula, benar juga, Bun Tucheng berempat segera mengejar dengan berkuda. Kuda Teng Capsah Nioh paling cepat, ketika sudah rada dekat, segera ia menyambitkan dulu tiga buah Gin Soh, tusuk kondeperak, ke arah Kim Tiok Liu. Gin Soh yang disambitkan Teng Capsah Nioh rada istimewa, selain membawa suara mendenging, di dalam batang Gin Soh itu tersimpan pula jarum-jarum berbisa, bila musuh menabas dan Gin Soh itu pecah, maka jarum berbisa itu akan menyambar keluar. Kera menyambit senjata rahasia Teng Capsah Nioh juga istimewa, tiga buah Gin Soh mengarah tiga tempat yang berbeda, sebuah mengarah Tai Yang Hiat di pelipis Kim Tiok Liu, yang kedua mengarah Soan Ki Hiat di bagian dada dan yang ketiga mengincar Goan Tiang Hiat di bagian dengkul. Tapi Teng Capsah Nioh tidak menyangka bahwa Kera Kim Tiok Liu menangkis senjata rahasia juga sangat bagus, apalagi ia menyangka Kim Tiok Liu membawa Hiat dan tangan lain memegang pedang. Asalkan salah satu benda itu dipakai Mi Iyampuk, Gin Soh tentu jarum berbisa di dalamnya akan segera berhamburan. Namun Kim Tiok Liu menghadapinya dengan tertawa dan berkata, aku tidak kekurangan sangu dan tidak perlu benda perak ini, terima saja kembali semuanya. Berbareng pedangnya berputar sebagai kitiran, tahu-tahu ketiga buah Gin Soh itu melayang kembali ke arah Capsah Nioh. Penaga yang digunakan Kim Tiok Liu sangat tepat, sehingga ketiga buah Gin Soh itu tepat dibentur dan melayang balik tanpa menghamburkan jarum berbisa di dalamnya. Yang lebih hebat lagi, menyambarnya kembali ketiga Gin Soh itu berlainan pula kecepatannya, ketika Capsah Nioh mengayun cambuknya bermaksud membelit Gin Soh yang pertama, tahu-tahu Gin Soh kedua malah mendahului melayang tiba. Karena tidak terduga-duga, hampir saja Capsah Nioh termakan oleh Gin Soh kedua. Untung dia cukup cekatan, cepat ia meren berosot ke bawah, cambuknya teras membalik sehingga Gin Soh kedua tetap kena dibelit olehnya. Tapi dengan demikian Gin Soh pertama dan ketiga tidak sempat lagi dihadapi Capsah Nioh. Kedua senjata rahasia itu masing-masing menyambar ke arah Wan He dan Soa Jian Hong. Rupanya Kim Tiok Liu tahu kepandayan Bun Cucing paling tinggi, maka yang dia serang adalah kedua orang yang lebih lemah itu. Wan He mengenal Gin Soh milik Capsah Nioh itu berisi jarum berbisa, ia tidak berani menangkapnya, dengan kebuakan ia menjatuhkan diri ke bawah kuda. Walaupun begitu, hampir saja batok kepalanya terpapas oleh Gin Soh yang menyambar tiba itu, terpaksa Wan He menggelinding di atas tanah. Yang celaka adalah Soa Jian Hong, ia tidak tahu lihainya Gin Soh itu dengan tenaga pukulan tiat Soa Chiang yang hebat, segera ia memapak datangnya Gin Soh itu. Jangan seru Teng Capsah Nioh. Namun sudah terlambat, pukulan Soa Jian Hong yang dasyat itu telah menghancurkan Gin Soh dan jarum berbisa di dalamnya lantas berhamburan ke arahnya. Lekas Bun Cucing membantunya dengan pukulan dari jauh untuk menyampuk pergi jarum-jarum berbisa itu, hanya jarak mereka ada beberapa meter jauhnya, tenaga pukulannya tidak dapat sekaligus menjatuhkan jarum-jarum berbisa itu. Akhirnya ada sebuah jarum tetap mengenai Soa Jian Hong. Kudanya juga jatuh terguling karena goncangan tenaga pukulan Bun Tucing yang dasyat itu, sehingga Soa Jian Hong ikut terbanting jatuh. Di antara empat orang, sudah ada dua orang jatuh dari kuda, malahan Soa Jian Hong terluka pula. Kedua orang yang lain, meski Capsah Nioh tidak sampai jatuh dari atas kudanya juga menjadi ciut nyalinya. Hanya Bun Tucing saja yang masih tetap menghadapi lawannya dengan tenang di atas kudanya. Sungguh tak terduga oleh Teng Capsah Nioh bahwa senjata rahasianya malah mendatangkan bencana bagi teman sendiri, ia menjadi malu dan mendongkol pula, berbareng ia juga merasa kedar. Sekarang ia menjadi serba susah apakah mesti mengejar musuh atau mesti menolong kawan sendiri lebih dulu. Selagi ragu-ragu, tiba-tiba terdengar Soa Jian Hong berseru menyindir, Capsah Nioh, kau berani menyerang aku dengan senjata rahasia. Ini, kau pun merasakan aku punya. Padahal sasaran Teng Capsah Nioh adalah Kim Tio Kliu, tapi Soa Ang Ing sengaja mencari alasan belaka. Tau-tau terdengarlah biang satu kali, senjata rahasia Soa Ang Ing sudah dilontarkan dan meletus di depan mereka dengan mengepulkan asap yang tebal. Kiranya senjata rahasia Soa Ang Ing itu berbentuk bundar, kalau dilemparkan lantas meletus dan mengeluarkan asap. Daululai Seng Lem, Cikal Bakal Tian Mokau, suka menggunakan sejenis senjata rahasia lihai yang disebut Tok Bu Kim Kiam Liat HW Etan, sejenis granat berasap dan berisi jarum beracun, entah dari mana supek itu dari liok hapang berhasil menjiplak keret pembuatan senjata rahasia itu. Hanya saja senjata rahasia yang dilemparkan Soa Ang Ing ini tidak mengandung jarum berbija dan tidak berapi, yang ada cuma kabut tebal saja pula tidak beracun. Soalnya Soa Ang Ing tidak ingin menggunakan senjata rahasia yang keji, yang diharapkan asalkan cukup untuk mengelabdobi metimusuh agar dirinya dapat kabur dengan selamat. Teng Capsah Niotik tahu apakah kabut itu beracun atau tidak, yang jelas senjata rahasia berasal dari Tian Mokau itu memang sangat liai, maka lekas dia menarik Wan Hei ke atas kuda terus mengundurkan diri ke belakang. Soal Jian Hang sudah terluka ia lebih-lebih tidak berani bertempur lagi, tertinggal Bun Cuceng sendirian menjadi tidak mampu berbuat apa-apa. Kualir terjebak musuh di tengah kabut tebal itu, terpaksa ia pun lekas ikut mundur. Di bawah alingan kabut tebal itu, Kim Tio Kliu dapat mundur ke dalam hutan. Ia merasa Soa Ang Ing seperti berlari ke situ, akan tetapi setelah kabut lenyap dan suasana tenang, ternyata bayangan si Nona sudah tak nampak lagi. Cepat ia berseru memanggil dengan luekang yang tinggi, tapi keadaan hutan tetap sunyi senyap tiada terdengar jawaban Soa Ang Ing. Akhirnya Kim Tio Kliu keluar dari hutan itu, dilihatnya di depan sana ternyata ada jalan simpang, tiga, entah kejurusan mana Soa Ang Ing pergi. Hampar rasa hati Kim Tio Kliu, ia merasa seperti kehilangan sesuatu, pikirnya, tampaknya dia sengaja hendak menghindari aku, terang tidak dapat menemukan dia lagi. Ia menjadi mendongkol kepada Buntu Cheng dan kawan-kawannya yang mengacau itu sehingga membuat hilangnya Soa Ang Ing. Sungguh kalau menuruti wataknya, ia ingin mengejar ke Hei Soapang lagi untuk memberi hajaran setimpal kepada Soa Jian Hong, Teng Capsah Nio dan lain-lain. Tapi setelah dia pikir lagi dengan kepala dingin, ia merasa Sinona yang telah pergi itu jelas mempunyai hubungan yang baik dengannya, terbukti dari pertarungan tadi, di mana Soa Ang Ing bersatu dengannya melawan empat musuh. Pula dari sikap marah Sinona ketika disinggung tentang hubungannya dengan Litun, jelas Soa Ang Ing bukanlah kekasih Litun. Hal ini benar-benar melegakan tekanan perasaan yang ditanggungnya selama beberapa hari ini, pikirnya, mungkin Nona Su merasa kikuk karena olok-olok kawanan berdebah itu, maka dia sengaja menghindari aku. Kukira beberapa hari lagi tentu dia takkan memikirkannya lagi, kelak kalau bertemu biar lebih dulu aku minta maaf padanya. Sekarang, aku harus berangkat ke kota reja untuk urusan penting. Begitulah Kim Tiok Liulantes menyeberangi sungai menuju ke utara. Suatu hari sampailah di adik kota Celam, suatu kota yang indah permai dengan Tai Bengoh yang terkenal. Ia pikir hari ulang tahun Setho Ting masih ada lima-enam hari lagi dan masih sempat dicapai, maka lebih dulu ia ingin pesiar ke danau yang terkenal itu. Segera ia mencari hotel untuk menginap. Besok paginya setelah sarapan ia lantas berjalan-jalan ke Tai Bengoh yang terletak di selatan kota dan di bawah kaki Janhutsan, Gunung Seribu Budha. Ia menyewa sebuah perahu kecil yang minta didayung keseberang. Air danau sangat tenang dan jernih, bayangan kuil megah di lareng Janhutsan tampak menggantung terbalik di tengah danau, ditambah lagi pepohonan yang menghijau permai bagai lukisan, sungguh tidak terkatakan rasa gembira hati Kim Tiok Liul. Yang kurang di antara kegembiraannya itu hanyalah dikala ia memandang bayangannya sendiri yang tercermin di andarmu itu, alangkah hampa hatinya karena yang tertampak di situ hanya bayangannya sendiri. Di tengah lamunannya itu, tiba-tiba Tiok Liul mendengar suara tersiaknya air, sebuah perahu layar meluncur lewat dengan cepat melampaui perahunya. Sekilas Tiok Liul melihat di dalam perahu itu ada seorang yang seperti sudah dikenalnya, tiba-tiba ia teringat bahwa orang itu adalah Kiong Penghoan, Hiang Chu dari Angeng HWA yang pernah bergebrak dengan dia. Perahu Kiong Penghoan melaju ke depan dengan cepat kaya sekejap saja sudah meninggalkan perahu Kim Tiok Liul, rupanya dia tidak melihat Kim Tiok Liul. Selama ini jago-jago Kang Ou yang pernah dijumpai Kim Tiok Liul termasuk para pemimpin bermacam-macam organisasi, meski Kiong Penghoan cuma seorang Hiang Chu di dalam Angeng HWA, tapi bicara tentang ilmu silat sejati boleh dikata setingkat dengan Bun Tzu Cheng dan jauh di atas pemimpin-pemimpin organisasi yang pernah dijumpai Kim Tiok Liul. Entah untuk urusan apa Kiong Penghoan datang kesini? Jangan-jangan mereka mengetahui jejakku dan sengaja menyusul aku kesini untuk merebut Hiantiat ini? Tapi mengapa dia sendirian? Dalam pertandingan pedang tempoh hari, walaupun dia kalah satu jurus padaku, namun dah merupakan jago pedang paling tinggi yang pernah ku jumpai selama aku pulang ke daratan sini. Namun Angeng HWA tidaklah buruk di dalam Kang Ou, bila Kiong Penghoan mau berkawan dengan aku, tiada jeleknya aku bersahabat dengan dia. Ah, sudahlah, tak usah mengurusi dia, coba aku keseberang saja dulu. Setelah menepi, Tiok Liul membayar sewa peraud dan mendarat, namun bayangan Kiong Penghoan sudah tidak nampak lagi. Ia coba berjalan menyusuri tepi danau, sampailah ia di suatu gardu pemandangan yang indah. Disitulah kaum pelancong suka beristirahat dan minum-minum, pikir Tiok Liul, jika bertemu Kiong Penghoan, biar aku bertanding pedang lagi dengan dia, kalau tidak bertemu aku akan pesiar sendiri. Dengan tujuan yang tidak tetap itu, ia pun memasuki gardu itu untuk sekedar beristirahat. Tiba-tiba terdengar suara tambur bertalu-talu, itulah tambur yang biasa dibunyikan oleh kaum penjual obat dan sebangsanya. Ternyata ada seorang tua dan seorang wanita muda penjual suara, di samping gardu itulah kedua ayah liberanak itu memasang dasaran dan mulai membunyikan tambur untuk penonton. Lantaran iseng, Kim Tiok Liul juga lantas ikut merubung maju untuk menonton. Wanita muda itu adalah seorang nona 17-18 tahun dan cukup cantik, sebaliknya seng ayah yang sedang mengiringi tembangnya dengan rebab itu adalah seorang laki-laki berwajah buruk. Di antara penonton, ada beberapa orang pemuda bangor yang terus memberi sindiran, hahaha, sungguh tidak nyana burung gagak juga melahirkan burung kenari. Kalau orang lain cuma memperhatikan wajah baik buruknya ayah dan anak itu, adalah Kim Tiok Liul yang diam-diam terkesiap. Ayah dan anak ini jelas berlatih ilmu silat, tampaknya laki-laki tua ini adalah seorang jago luekang malah. Ternyata olok-olok pemuda bangor tadi sama sekali tidak digubris oleh ayah dan anak pengaman itu. Setelah menyetel senar rebabnya, laki-laki bermuka buruk itu lantas membuka suara, Banyak terima kasih atas perhatian para penonton, sekarang akanku suruh budaku ini menembangkan dua babak cerita kuno, jika ada salahnya, mohon para penonton sudi memberi maaf. Pemuda bangor tadi lantas menanggapi dengan cengar-cengir, ah, tembang nona cantik tentulah sangat merdu juga. Laki-laki itu pun tidak marah, ia memberi hormat dan berkata pula, Bila mana para penonton menganggap bagus tembang budaku ini nanti, maka tolonglah membantu sekedarnya, habis berkata ia lantas mulai menggesek rebabnya. Nona cilik itu pun mulai memukul tamburnya yang kecil itu sambil menarik suara, yang dia tembangkan adalah suatu cerita percintaan licheng dan angkut di zaman permulaan dinasto. Suara si nona ternyata sangat merdu dan mempesona, sampai pemuda-pemuda bangor tadi menahan nafas dan tidak sempat berolok-olok lagi. Selesai sebuah lagu, laki-laki tua itu lantas menanggalkan topinya sebagai wadah, baru saja ia hendak minta sedekah kepada para penonton, tiba-tiba ada orang berseru, Bagus, merdu bonar suaranya. Kau tidak perlu lagi minta-minta di sini, apa artin, ah mendapatkan sedikit uang receh begini? Bawa saja anak gadismu dan minta persen saja kepada tuan muda kami, Bila mana beliau senang, tanggung selama hidupmu akan terjamin tidak kekurangan sandang pangan. Air muka laki-laki itu segera berubah, Jawabnya, selamanya aku tidak kenal tuan muda kalian, mana aku berani berkunjung kepada beliau. Hahaha, jikakah sudah kesanakan tenis kenal ujar orang itu tertawa. Hehehe, kau tidak kenal tuan muda kami, tapi tuan muda kami sudah sejak tadi kenal perawanmu. Kim Tio Kliu melihat orang lain yang berbicara itu berdandan sebagai tukang pukul, Mukanya benjal-benjol, di belakangnya ada tujuh atau delapan laki-laki kekar, Pikirnya, mungkin mereka ini adalah kawanan hamba keluarga buaya, Coba aku ingin tahu kera bagaimana kedua ayah dan anak itu membereskan mereka. Rupanya dugaan Kim Tio Kliu tidak keliru, Begitu melihat rombongan laki-laki itu, Seketika penonton yang berjubel tadi lantas bubar semua dan tinggal beberapa pemuda bangor tadi yang masih berdiri rada jauh mengikuti apa yang bakal terjadi. Bahkan satu dua orang di antaranya menambahkan, Aha, rupanya Tjo Kongcu penuju isi perawan, Sungguh rejekimu tidak kecil. Kim Tio Kliu menjadi ikut mendongkol, Maka ia sengaja hendak mempermainkan kawanan budak yang kurang ajar itu, Segera ia merogoh sepotong uang emas terus dilemparkan ke dalam topi laki-laki tua tadi. Laki-laki tua itu rada heran, Namun sikapnya tenang-tenang saja sambil mengucapkan terima kasih, Sebaliknya laki-laki berdandan tukang pukul itu menjadi gusar, Bentaknya, bocah kurang ajar. Apakah kau ingin bertanding kekayaan dengan Kongcu ya, Cuan muda, kami? Ah, mana aku berani jawab Tio Kliu dengan tertawa. Aku hanya seorang anak miskin, Masakah aku berani menghina orang seperti kaum budak yang tidak tahu diri? Tukang pukul itu menjadi murka, Tanpa bicara lagi ia terus menubruk ke arah Kim Tio Kliu. Eh, eh, jangan. Aku tidak pintar berkelahi ujar Tio Kliu sambil menggoyang-goyang tangan. Sekonyong-konyong si nona jelita tadi menyelinap di tengah-tengah mereka dan berseru, Aku akan ikut kalian pergi menemui Kongcu ya kalian, Tapi kau tidak boleh sebarangan memukul orang. Rupanya tukang pukul itu ingin cepat-cepat memboyong si jelita, Maka ia hanya mendelik kepada Kim Tio Kliu, Lalu berkata, Baiklah, jika nona memintakan ampun, Biarlah ku lepaskan bocah itu. Marilah berangkat. Berbareng ia lantas hendak menarik tangan si nona. Apa-apaan main pegang-pegang segala? Memangnya kau anggap aku ini orang macam apa? Tidak, aku tidak jadi ikut pergi demikian. Omel nona itu sembari mengetok dengan alat pemukul tamburnya. Karena tidak terduga-duga, Pukulan si nona tak bisa dilakan, Kon tantangan tukang pukul itu terasa kaku. Baru sekarang ia terkejut dan mengetahui si cantik memiliki kepandayan tinggi, Tapi ia pun tidak mau menyerah, Tangan kanan kaku kesemutan, Segera tangan kiri hendak mencengkeram bahkan sebelah kaki terus menyerampang pula. Diam-diam si nona merasa gemas, Omelnya, dasar anjing yang suka berlagak galak, Rasanya kau perlu diberi hajaran yang setimpal. Enyah lah. Baru habis ucapannya, Tau-tau cengkeraman dan serampangan kaki tukang pukul itu mengenai tempat kosong, Malahan mendadak tau-tau tukang pukul itu telah dibekuk oleh si nona, Bahkan tengkutnya terasa sakit. Bagaikan mencengkeram anak ayam, Setelah diputar satu kali terus dilemparkan. Tanpa ampun lagi tukang pukul itu terbanting dengan keras, Bahkan terdengar pula suara jeritan beberapa orang, Ternyata yang dibanting adalah si tukang pukul, Tapi yang menggeletak ada 5-6 orang banyaknya. Kiranya si nona melemparkan si tukang pukul ke arah gerombolan pemuda bangor tadi. Keruan celakalah mereka, Semua terjungkah dan terguling-guling, Saking gelinya Kim Tiok Iyu bertepuk tangan dan terbahak-bahak. Padahal tempat berdiri gerombolan pemuda bangor itu ada belasan meter jauhnya, Tapi sekaligus si nona jelita mampu melemparkan si tukang pukul yang bobotnya ada ratusan kati ke tempat itu, Sehingga pemuda-pemuda bangor itu, Tertumbuk jatuh semua. Kekuatan si nona ini keruan membuat kawanan budak tadi menjadi ketakutan setengah mati, Tanpa disuruh lagi mereka lari tunggang-langgang, Hanya sekejap saja sudah kabur semua. Meski Kim Tiok Iyu tidak aheran oleh kepandayan si nona, Tapi begitu kuat tenaga si nona juga rada-rada di luar dugaannya, Diam-diam ia harus mengakui nona yang masih muda belia itu memiliki tenaga yang terpuji. Dalam pada itu nona pengamen tadi berkata kepada laki-laki tua, Ayah, kita jangan mengambil uang emas orang. Dan baru saja ia hendak mengembalikan uang emas tadi kepada Kim Tiok Liu, Tiba DBA laki-laki tua itu berseru kepadanya dengan gugup, Budak Hang, kau telah membuat onar. Lekas pergi. Lekas. Akan tetapi si nona tetap acuh tak acuh, Katanya dengan sikap enggan, Ah, paling-paling cuma seorang buaya darat saja, Kenapa mesti takut? Ah, kau budak liar ini benar-benar tidak kenal tebalnya bumi dan tingginya langit, Ujar laki-laki tua itu. Orang-orang itu tidak boleh disatroni, Jago mereka masih belum datang. Lekas kau kembalikan emas itu kepada tuan ini dan kita lekas pergi dari sini, Jika terlambat sebentar lagi mungkin sudah kasib. Melihat ayahnya berkata dengan sungguh-sungguh dan gelisah, Si nona menjadi ragu-ragu, Segera ia mengembalikan uang emas tadi kepada Kim Tiok Liu, Lalu melangkah pergi. Laki-laki tua itu masih menoleh dan berkata kepada KHN Tiok Liu, Banyak terima kasih atas pertolongan siangkong, cuan muda. Silakan siangkong juga lekas pergi dari sini saja agar tidak mendatangkan kesukaran. Melihat ayah dan anak itu begitu tergesa-gesa perginya, Tiok Liu merasa heran juga. Padahal kepandayan ayah dan anak itu jelas tidak rendah, Mengapa mes begitu ketakutan? Belum lenyap pikirannya, Tiba-tiba nampak tiga penunggang kuda mendatangi dengan cepat. Kedua ayah dan anak pengamantadi baru saja sampai di tepi danau Sudah tersusul oleh ketiga penunggang kuda itu, Segera mereka melompat turun dan mengepung ayah dan anak itu. Seorang di antara ketiga penunggang kuda itu adalah pemuda likuran tahun, Mukanya putih seperti berpupur, Bibirnya merah bagai digincu. Tangan mengebaskan sebuah kipas kertas lempit putih, Tampaknya rada-rada romantis orangnya. Kedua orang pengiringnya itu bertubuh tinggi dan pendek. Yang tinggi besar dan kekar, Kepalanya gundul kelimis, Ketika mengenali laki-laki tua pengamen itu, Ia lantas mendengus, Oh, kiranya holotoa adanya. Sedangkan yang pendek kedua matanya bersinar tajam, Tai yang hiat di bagian pelipis menonjol, Di pinggangnya terselip sepasang boan ke antit. Sekali lihat saja orang akan segera mengetahui dia pasti jagol wekang yang mahir. Ia tidak bersuara, Hanya mengamat-amati kedua ayah dan anak itu. Diam-diam Kim Tio Kliu menduga pemuda berpupur itu tentunya Kong Chuyah yang dimaksudkan itu. Kedua pengiring tampaknya tidak lemah kekuatannya, Entah betapa lebih tinggi daripada si tukang pukul tadi. Ia pura-pura ingin menonton keributan itu, Pelahan-lahan ia mendekati. Terlihat Kong Chuyah itu mengadang di depan si nona jelita sambil menggoyang-goyang kipas, Katanya dengan tersenyum, Sudah lama caiha kagum terhadap kecantikan dan kepandayan nona yang serba pintar, Maka tadi telah kukirim orang mengundang nona agar sudi mampir ke Kediamanku. Tak terduga kawanan budak itu rupanya tidak pandai bicara sehingga membuat marah nona, Untuk mana biarlah caiha mohon maaf. Si nona dengan angkuh menerima penghormatan Kong Chuyah itu tanpa membalas, Dengan muka bersungut ia menjawab, Kami ayah dan anak cuma berkelana mencari sesuap nasi saja, Kami merasa belum begitu rendah sehingga mesti minta-minta kepada orang kaya dan kaum berpengaruh. Apakah kau mengundang dengan halus atau secara kasar, Sekali aku bilang tidak sudi tetap tidak sudi. Nah, letas kau minggir. Selamanya Kong Chuyah itu tidak pernah diolok-olok demikian, Keruan ia menjadi murka, Tapi ia coba bersabar dan berkata pula dengan mengiring tawa, Ah, ucapan nona terlalu keras, Caiha mengundang nona dengan setulus hati, Mana aku berani menganggap kau sebagai kaum pengamen yang rendah. Sudahlah, kau sudah habis bicara belum? Aku tiada tempo buat mengobrol dengan kasahut si nona asran. Karena malu, Kong Chuyah itu lantas menjengit, Rim, jadi nona tetap tidak sudi ikut. Maaf, mau tidak mau kau harus ikut padaku. Berbareng tangannya terus hendak menarik si nona. Kurang ajar bentak si nona dengan gusar. Baik, ingin. Kulihat dengan kepandayan apa kau mampu mengundang. Aku. Segera gada kecil pemukul tambur itu secepat kilat mengetok ke atas tangan lawan. Dengan kera demikianlah tadi ia menghajar si tukang pukul, Sekarang ia menggunakan kera ini pula untuk memukul Kong Chuyah itu. Pada saat yang sama itu ada dua orang berseru berbareng, Awas Kong Chuyah. Awas Hong D.J.I. Yang pertama adalah seruan si gundul dan yang lain adalah ayah si nona. Namun pada detik yang hampir sama terdengar Kong Chuyah itu menjengek, Hektometer, Buda Hina yang tidak tahu diri. Kipasnya mendadak terpentang terus digunakan menahan ketokan pemukul tambur si nona. Pemukul tambur itu meski bukan senjata tajam, Tapi sebuah kipas kertas kalau terketuk paling sedikit juga akan robek dan berlubang. Namun aneh bin ajaib, Terdengar plok satu kali, Kipas si Kong Chuyah ternyata tidak rusak, Sebaliknya alat ketok tambur si nona yang mencelat terlepas dari cekalan. Dengan tertawa, Pengiring Kong Chuyah yang pendek itu berkata kepada kawannya, Jangan khawatir, Anak darah itu bukan tandingan Kong Chuyah kita. Baru sekarang Kim Tiok I.I.U. terkejut, Walaupun kepandaian Kong Chuyah itu masih belum masuk hitungan bagi Kim Tiok I.I.U., Tapi seorang pemuda keluarga hartawan atau bangsawan bisa memiliki kepandai setinggi itu benar-benar di luar dugaannya. Terdengar Kong Chuyah itu sedang bergelak tertawa dan berkata, Haha, nona manis, Kukira lebih baik kau ikut pergi bersama aku saja. Sembari bicara, Gagang kipasnya segera mengetok juga ke tangan si nona dengan kera yang sama seperti si nona menyerangnya tadi. Melihat putrinya dihina, Walau insyaf dirinya bukan tandingan ketiga orang lawannya, Terpaksa laki-laki tua pengamen yang dipanggil Loi Otoa tadi harus bertindak juga pada saat kipas Kong Chuyah itu sedang mengetok, Holotoa lantas membentak, Di dunia ini masakah ada kera mengundang tamu dengan kekerasan begini? Dengan cepat jarinya bagai kaitan menyambar dan tepat mencengkeram kipas Kong Chuyah itu. Ketika si Kong Chuyah membetut sekuatnya, Krak, Kipas itu patah menjadi dua. Lihai juga Kong Chuyah itu, Menyusul tangannya membalik terus memukul, Ternyata tenaga pukulannya juga sangat kuat. Holotoa menyambut pukulan itu dengan sebelah tangan, Ketika kedua tangan beradu, Si Kong Chuyah merasa tangannya seperti memukul pada gundukan kapas yang lunak. Menyusul lengan Kong Chuyah itu kena dipegang Holotoa terus dipuntir hingga ke selo, Terkilir ruas tulangnya. Rupanya Holotoa insyaf kekuatan musuh yang sukar dilawan, Untuk bisa lolos dari bahaya, Lebih dulu Kong Chuyah itu harus ditawan sebagai sandera. Tapi kepandaian Kong Chuyah itu juga tidak lemah, Untuk bisa mengalahkan sedikitnya juga diperlukan beberapa puluh jurus, Apalagi kedua pengiringnya yang lihai itu setiap saat dapat maju membantu Bila melihat tuan mereka terancam. Oleh karena itu Holotoa menggunakan akal, Ia memancing beradu kukulan dan mendadak membuat tulang lengan si Kong Chuyah terkilir, Dengan demikian ia terus menubruk maju dan segera hendak mencengkeram pula tulang bundak si Kong Chuyah, Jika sekali Kong Chuyah itu sudah dibekuk, Maka betapapun lihai musuh-musuhnya juga dia tidak gentar lagi. Tapi gerak cepat Holotoa itu ternyata masih terlambat juga, Pada saat jarinya hampir menyentuh pundak si Kong Chuyah, Sekonyong-konyong dari belakang suatu kekuatan dasyat menyambar tiba, Sehingga Holotoa terpaksa harus menjaga diri lebih dulu. Dan sedikit tayau itulah tau-tau Kong Chuyah itu sudah ditarik orang ke sebelah sana. Orang yang memaksa Holotoa menjaga diri lebih dulu itu adalah laki-laki gundul yang bertubuh tinggi besar itu, Berulang-ulang Holotoa menggunakan hut Injil yang lemas ternyata tetap tidak mampu melawan pukulan lawan yang dasyat. Kim Tiok Liu mengenal ilmu silat dari berbagai aliran, Setelah menyaksikan beberapa jurusia menjadi terkejut. Kiranya yang digunakan laki-laki gundul itu ialah KRM Kong Chiang Lip yang tulen dari Xiao Limpei. Kim Kong Chiang adalah tenaga pukulan yang paling dasyat, Pantas Holotoa tidak mampu mematahkan pukulan lawan, Apalagi kekuatannya memang kalah setingkat daripada lawannya. Di sebelah sana, si pendek bermata tajam yang menarik dinggir si Kong Chuyah tadi telah menyembuhkan tulang Kong Chuyah yang terkilir itu. Habis itu barulah ia merasa lega dan minta maaf kepada tuannya, Rupanya semula mereka menyangka Seng Kong Chuyah yang suka unggul itu tentu akan menang, Andaikan berbahaya juga masih sempat untuk menolongnya, Siapa duga Holotoa menggunakan keri yang licin sehingga Kong Chuyah mereka itu kecundang. Setelah tulang lengannya dibetulkan kembali, Kong Chuyah itu menjadi murka, Dengan gemas ia berteriak, Rasa benci kutakan terlampias jika kau tidak membekuk budak liar ini. Si pendek tahu tuan mudanya jauh lebih unggul jika dibandingkan si nona, Sedang Holotoa lagi dicecar oleh temannya yang tinggi itu dan tidak mungkin dapat membantu putrinya. Sebab itulah ia merasa tidak khawatir lagi dan membiarkan Seng Kong Chuyah melabrak si nona. Saat itu si nona sedang merasa cemas melihat keadaan ayahnya yang sudah mulai payah itu, Dalam pada itu si Kong Chuyah sudah menubruk tiba. Si nona menjadi gusar, seret, ia melolos sebilah lih uyap tu, golok bermata sempit panjang, dan membentak. Bagus, kalian ini memang pandai menindas rakyat kecil, biar ku potong dulu cakaran jingmu ini. Tapi Kong Chuyah yang sudah mulai mencengkeram itu hakikatnya tidak memandang sebelah matu, terhadap golok si nona, Satu sedikit mengegos segera ia mendesak maju terus menyambar pula pergelangan tangan si nona sambil mengejek, Nona manis, marilah kita bermesraan. Sungguh gusar si nona tak terkatakan, terpaksa ia mengertak gigi dan bertempur mati-matian. Cuma sayang selisih ilmu silatnya terlalu jauh dibanding Kong Chuyah itu, Biar goloknya telah diputar seperti kitiran tetap tak bisa mengapa-apakan lawan, Hanya belasan jurus saja ia sendiri sudah berulang kali terancam bahaya. Melihat putrinya terdesak, holotoa menjadi khawatir, Akan tetapi ia sendiri pun sukar melepaskan diri dari pukulan lawan yang dasyat. Karena jemasnya, Kera berkelahinya menjadi rada ngawur pula. Diam-diam Kim Tio Kliu menganggap sudah waktunya harus maju menolong, Tapi sebelum ia bertindak, mendadak ada seorang pendatang memburu datang dan berseru, EHM, pengpangcu tampaknya semangat benar bertempur dengan orang. Apakah persoalannya, dapatkah kau ceritakan pada aku? Pendatang ini tak lain tak bukan adalah Kiong Penghoan. Ketika holotoa mendengar suara Kiong Penghoan yang penuh tenaga dalam itu, Ia menjadi terkejut dan tambah khawatir kalau-kalau Kiong Penghoan adalah begundal musuh, Ini berarti lebih sukar lagi untuk meloloskan diri baginya. Tak diketahuinya bahwa laki-laki gundul lawannya itu jauh lebih kaget daripada dia ketika mengetahui kedatangan Kiong Penghoan, Namun wajahnya masih menampilkan senyuman yang dibuat-buat sambil menjawab, Kiong Hiangcu, angin apa yang telah meniup kau kes ini? Silakan tunggu sebentar, segera kita dapat bicara lebih baik. Ah, kau tentu kenal wataku yang tidak sabaran, Selama hal yang membingungkan ini tak terjawab tentu aku tak bisa. Menunggu lagi, kata Kiong Penghoan dengan tertawa sambil melirik ke arah si pendek. Kiong Hiangcu, demikian kata si pendek dengan hambar, Ku anjurkan lebih baik engkau jangan ikut campur urusan orang lain. Wah, kiranya Lian Cerju juga berada di sini, selamat bertemu seru Kiong Penghoan. Eh, kenapa sih, apakah urusan ini tidak boleh diketahui orang lain? Sudah ku katakan jangan ikut campur, nanti sesudah selesai pertarungan ini, akan ku iringi kau pergi minum arak, sahut si pendek. Soal minum arak dapat ditunda, tapi urusan di depan mati inilah tidak boleh ditarik lagi, kata Kiong Penghoan. Jika mesti menunggu selesainya pertarungan ini maka gadis orang tentu akan cemas. Mendengar ucapan Kiong Penghoan itu, Kim Tio Kliu menjadi girang, pikirnya, jika orang si Kiong itu mau turun tangan, tentu aku tidak perlu maju lagi. Dari ucapannya tadi, agaknya orang yang tinggi itu si peng dan si pendek silian adalah cecu, kepala bandit dan sebangsanya, segala, hal ini benar-benar aneh. Mengapa jago Liok Lim terima menjadi anjing pengekor kaum bangsawan? Dalam pada itu si pendek berjingkrak mendengar kata-kata Kiong Penghoan tadi, dengan Matt mendelik segera ia berteriak, Kiong Penghoan, sesungguhnya kau mau apa? Mau apa? Mau pengakuan kalian? Aku ingin tahu di mana kesalahan kedua ayah dan anak yang kalian labrak ini, jawab Kiong Penghoan. Coba ceritakan dan biar aku yang mengadili, kalau tidak, huh? Kalau tidak, lantas mau apa bentak si pendek dengan gusar? Kalau tidak, maka jelas aku pasti akan ikut campur urusan ini sambung Kiong Penghoan. Lantaran jawaban Kiong Penghoan itu, perhatian si Gundul si peng menjadi terpencar sehingga Holotoa dapat memperbaiki posisinya, sedangkan Kong Cuya itu juga rada lengah. Mestinya ia dapat mencengkeram si nona, tapi sedikit terlena, beberapa kali tangkapannya lantas meleset. Peng dan Lian berdua mengenal asal-lusul Kiong Penghoan, betapapun mereka rada jari padanya, sebaliknya Kong Cuya itulah yang tidak tahan, dengan gusar ia lantas mendamrat, kutu macam apa kau? Lian suhu, tangkap saja dia. Sambil mengedip si pendek, si Gundul si peng lantas berkata, Kong Cuya tidak tahu bahwa Kiong Hiang Cu ini dari Angeng Hwe. Hewe, dia adalah kawan sekaum kami. Kawan sekaum apa? Aku tidak berani ikut-ikut, ku dengar kalian sudah menjadi pengawal keluarga TJO, nama dan pangkat sudah menumplek pada kalian. Dan yang ini tentunya TJO, Kong TJO adanya, sungguh besar sekali lagaknya. Lian Cacu, Kong Cuya sudah ada perintah, silakan kau maju menangkap aku saja, ejek yang penghoan. Keruan orang Sipeng dan Silean itu merah jengah mukanya, kiranya nama lengkap si Gundul adalah Peng Kiong dan yang pendek bernama Lian Shing Hau. Keduanya adalah gembong yang pernah mengepalai suatu gerombolan bandit di suatu pegunungan. Rupanya si Kong Cuya tidak kenal kelihayan Kiong Penghoan, dengan gusar ia membentak, peduli Angeng Hwe apa segala? Hanya suatu perkumpulan kecil saja berani menggertak aku? Kau berani kurang ajar padaku, biar ku cabut dulu kepalamu. Karena marah lantaran Lian Shing Hau tidak mau menangkap Kiong Penghoan seperti perintahnya tadi, maka, lebih dulu ia mendesak mundur si nona pengamen, lalu ia menubruk maju ke arah Kiong Penghoan. Ah, Kong Cuya tidak perlu susah-susah, jika kau menginginkan kepalaku, biarlah aku mengaturkan padamu saja jengek Kiong Penghoan, baru habis ucapannya tau-tau Kong Cuya itu sudah menubruk tiba. Jangan, Kong Cu teriak Lian Shing Hau cepat. Ternyata sudah tak keburu lagi, terdengarlah suara mendesirnya angin, sebuah topi tau-tau melayang dari tangan Kiong Penghoan. Rupanya ia menggunakan topinya sebagai senjata rahasia, pada saat yang sama pula sebilah pisau terbang juga disambitkan oleh Lian Shing Hau. Ketika si Kong Cuya terkejut karena angin keras menyambar dari depan, lekas ia menundukkan kepala. Maka terdengarlah suara seret sekali, topi itu kena dipapas menjadi dua oleh pisau terbang Lian Shing Hau, tapi pisau itu pun terbentur ke arah lain dan jatuh berbarengan dengan kedua belahan topi, dari sini saja dapat dinilai bahwa tenaga Kiong Penghoan jelas lebih tinggi daripada Lian Shing Hau. Ada yang lebih mengejutkan, yaitu mendadak si Kong Cuya merasa kepalanya rada silir-silir, ketika diraba, ternyata sebagian rambutnya terkupas oleh topi tadi, malahan rambutnya saat itu sedang bertebaran di atas tanah. Coba pisau Lian Shing Hau tidak datang tepat pada waktunya, tentu kulit kepala si Kong Cuya sudah ikut terkelupas, keruan Kong Cuya itu menjadi ketakutan dan lekas menyingkir ke pinggir. Setelah gebrakan itu, kedua pihak sama-sama tidak mau mengalah lagi, segera Lian Shing Hau melolos sepasang boan ke anpit dan membentak, orang Sikiong, aku cuma mengingat Tang Eng Hwe saja maka tak ingin cocok dengan kau, memangnya kau sangka aku dijeri padamu. Bagus, jika begitu biarlah kita bicara di muka, jawab Kiong Peng Hoan. Urusan sekarang ini sama sekali tiada sangkut pautnya dengan Ang Eng Hwe. Hanya urusanku sendiri lantaran aku kebetulan melihat ketidakadilan dan mencari perkara padamu. Nah, kau mau apa sekarang? Kau terlalu menghina, Kiong Peng Hoan teriak Lian Shing Hau gusar. Baiklah, mari kita coba-coba dan masing-masing tidak perlu menyangkut pautkan golongan manapun juga. Habis berkata ia lalu melangkah maju, kedua boan ke anpit lantas menutup, pada umumnya pertandingan di antara jago-jago kelas tinggi jarang terjadi mulai penyerangan dari depan, jelas Lian Shing Hau ingin memancing kemarahan Kiong Peng Hoan untuk menarik keuntungan selanjutnya. Namun Kiong Peng Hoan cukup jardik. Bagus sambil mementak pedangnya terus bergerak, mestinya ia mengira akan dapat menyampuk jatuh sepasang boan ke anpit lawan, akan tetapi di tengah suara mendering beradunya senjata, tahu-tahu boan ke anpit musuh masih terus menyusup lewat di tengah sinar pedangnya. Terkesiap juga Kiong Peng Hoan, pikirnya, pantas si pendek ini begini garang, ilmu Tiam Hiat dari keluarga Lian Mereka ternyata memang tiada bandingnya. Meski kekuatan Kiong Peng Hoan lebih unggul dari lawannya, tapi karena belum paham benar Kere, Tiam Hiat lawan itu terpaksa ia harus melayani dengan hati-hati untuk mencari kesempatan baik, hanya sekejap saja 50 jurus sudah hampir berlalu. Melihat ilmu Tiam Hiat Lian Sing Hao itu, hati Kim Tio Kliu juga terkesiap. Ia merasa Kere menutup dengan boan ke anpit begitu seperti sudah pernah dilihatnya, hanya entah di mana. Tanpa terasa ia melangkah maju lebih dekat untuk mengikuti pertarungan itu. Sejenak kemudian barulah Kim Tio Kliu tahu jelas, kiranya ilmu Tiam Hiat itu berasal dari sipit yang 4 meh, 4 potlot menutup 8 sendi, soalnya yang digunakan Lian Sing Hao hanya sepasang boan ke anpit saja, jadi kurang lengkap menurut ilmu Tiam Hiat aslinya yang harus dimainkan dengan 2 pasang boan ke anpit sekaligus. Dahulu kira-kira 20 tahun yang lalu di Kota Raja, Kim Si Ih pernah bertempur melawan sepasang saudara kembar yang mahir Tiam Hiat, nama mereka Lian Sing Pik dan Lian Sing Giyok. Dengan 4 batang boan ke anpit, kedua bersaudara itu dapat bekerja sama dengan sangat rapat, dalam sejurus saja mereka mampu menutup 8 persendian di tubuh lawan, lihainya tidak kepalang. Pada permulaan Kim Si Ih juga kewalahan juga menghadapi mereka, tapi lambat laun setelah memahami kira Tiam Hiat mereka, barulah Kim Si Ih dapat mengalahkannya. Lian Sing Hao ini adalah saudara sepupu dari kedua saudara kembar Lian Sing Pik dan Lian Sing Giyok, tapi usia masing-masing selisih rada jauh, jika umur kedua saudara kembar itu kini sudah lebih 60 tahun, sebaliknya usia Lian Sing Hao baru tahun 1940-an saja. Sejak dikalahkan Kim Si Ih, sudah lama Lian Sing Pik dan Lian Sing Giyok hidup tirakat di rumah. Di antara anak murid keluarga Lian, hanya Lian Sing Hao saja yang berhasil meyakinkan ilmu kebanggaan keluarga mereka, cuma dia tidak punya pasangan yang dapat memainkan boan ke anpit bersama, maka dia hanya dapat menggunakan sepasang potlotnya itu untuk menutup 4 persendian saja. Kim Tiok Liu pernah dijelaskan oleh ayahnya tentang segala macam ilmu silat di dunia ini, walaupun dia belum pernah mempelajari ilmu tiamhiyat istimewa itu secara mendalam, tapi cukup paham di mana letak kelihayanya. Karena tidak lengkapnya permainan boan ke anpit Lian Sing Hao itu, maka banyak titik kelemahannya yang dapat dilihat oleh Kim Tiok Liu. Lantaran sangat tertarik oleh pertarungan itu, tanpa terasa Kim Tiok Liu melangkah lebih dekat lagi. Lian Sing Hao dan Peng Kiyong tidak kenal siapa dia, mereka cuma merasa pemuda itu terlalu berani, namun begitu mereka tidak menaruh perhatian padanya. Sebaliknya Kiyong Peng Hoan menjadi kaget demi melihat datangnya Kim Tiok Liu, diam-diam ia khawatir jika pemuda ini sengaja hendak mencari perkara padanya untuk membalas peristiwa perebutan Hiantia tempoh hari, maka akan berabeh juga urusannya. Di sebelah sana, Peng Kiyong yang menghadapi Holotoa menjadi tidak sabar lagi terutama dengan ikut campurnya Kiyong Peng Hoan. Segera ia mempergencar serangannya sehingga Holotoa menjadi kewalahan. Pada suatu kesempatan, Biang, dengan tepat Holotoa kena dihantam terpental beberapa meter jauhnya, mulutnya mengeluarkan darah. Dengan khawatir si Nona cepat memburu maju untuk memayang seng ayah dan bertanya, bagaimana keadaanmu, ayah? Holotoa menarik napas panjang, katanya, tidak apa-apa, Hang De Jei, kau lekas pergi saja dari sini. Rupanya hantaman Peng Kiyong tadi telah membuat giginya rompal beberapa biji, tapi tidak parah lukanya. Khawatir kalau anak gadisnya tertawan oleh si Kong Chuyah yang masih terus mengawasi di samping itu, maka ia mendesak putrinya lekas melarikan diri. Dan kau bagaimana ayah? Tanya si Nona. Budak goblok, mana boleh ayah ikut lari sahut Holotoa? Maklumlah bahwa Holotoa adalah seorang laki-laki yang mengutamakan setiak kawan orang Kang Ou, Kiyong Peng Hoan yang selamanya tidak kenal dia tapi sudi membelanya. Sekarang dia mana boleh melarikan diri dengan meninggalkan Kiyong Peng Hoan. Namun begitu sesudah bertempur sekian lama tenaga Holoata sudah mulai payah. Setelah berganti nafas segera ia bermaksud maju lagi, tapi baru melangkah satu dua tindak, nafasnya lantas memburu. Sekali pukul dapat memaksa Holotoa mundur, Peng Kiyong lalu menganggap ayah dan anak itu sudah merupakan isi sakunya yang setiap saat dapat dicomot, maka segera ia berlari menuju ke arah Kiyong Peng Hoan, Serunya dengan kaku, orang Si Kiyong, apakah kau tetap ingin ikut campur urusan ini? Tak perlu banyak bacot, majulah sekalian jawab Kiyong Peng Hoan dengan ketus. Peng Kiyong menjadi besar, bagus, karena kau tidak memandang sebelah metuk kepada kami berdua terpaksa kami akan sempurnakan kau. Sekali tangan bergerak, kontan ia menghantam dengan sebelah telapak tangan. Pukulan ini adalah Tai Likim Kong Chiang dari Siaulim Siang Liyai, di mana tenaga pukulannya tiba seketika sinar pedang tergoncang buyar. Kesempatan itu segera digunakan oleh Lian Sing Hao, Boan keampitnya terus menutup ke muka Kiyong Peng Hoan. Mendadak Kiyong Peng Hoan sedikit berjongkok, menyusul tubuhnya menggeliat sempoyongan seperti orang mabuk disertai bentakan, lihat pedang. Sekali putar secepat kilat sinar pedangnya menyambar ke arah Peng Kiyong. Tadinya Peng Kiyong mengira Kiyong Peng Hoan sudah tidak tahan lagi, sama sekali tidak terduga ilmu pedangnya sedemikian aneh dan mendadak melancarkan serangan. Balasan, karena itu hampir saja Peng Kiyong termakan. Cepat ia mengebaskan lengan bajunya. Berat, terpapaslah sebagian lengan bajunya berbareng ia melompat mundur, dengan demikian dapatlah ia melontarkan pula tenaga pukulannya yang dasyat itu untuk mendesak mundur Kiyong Peng Hoan. Kiranya yang digunakan Kiyong Peng Hoan adalah ilmu pedang Cui Patsian, delapan dewa mabuk, tampaknya sempoyongan, tapi disinilah letak kelihayan ilmu pedang itu dan tak terduga oleh musuh. Cuma lawannya juga jago kelas tinggi, ilmu pedang Kiyong Peng Hoan itu hanya dapat dibuat menggertak sementara saja, untuk bertahan lama tentunya sukar. Maka setelah dua tiga puluh jurus lagi, kembali ia tercecar oleh serangan musuh. Holotoa tidak bisa tinggal diam, dengan nekat ia lantas menerjang maju. Gadis itu cukup kenal watak ayahnya, terpaksa ia pun angkat senjata dan menyerbu sambil berteriak, kalau mati, biarlah kita ayah dan anak mati bersama. Hektometer, memangnya kalian sudah bosan hidup dan ingin lekas menghadap Raja Akhirat? Jangan buru-buru dulu, sebentar juga akan kubereskan kalian demikian jengek peng Kiyong. Berbareng ia terus melontarkan satu pukulan ke arah Holotoa sehingga orang tua itu tergentak sempoyongan beberapa langkah ke belakang. Untung Pengki yang harus mencurahkan tenaganya untuk melayani Kiyong Penghoan, sehingga Holotoa tidak sampai teriukap pula. Cuma setelah tergentak mundur, sadarlah Holotoa bahwa dirinya sudah tidak berguna lagi, ia hanya bisa menghela nafas panjang belaka. Di sebelah sana si Kong Cuya tampaknya ingin coba-coba maju lagi, tadi ia sudah merasakan lihaainya Holotoa, biarpun orang tua itu sekarang kelihatan sudah payah, tapi seketika ia pun tidak berani menerjangnya. Diam-diam Holotoa telah mengambil keputusan belamana orang Sikyong yang sudah menolongnya itu sampai menjadi korban keganasan musuh, maka dirinya juga akan membunuh diri untuk membalas budinya. Pada saat itulah tiba-tiba terdengar suara orang bergelak tertawa, tahu-tahu Kim Tio Kliu melangkah ke depan ayah dan anak itu dan tertawa keras terhadap ketiga orang yang sedang bertempur sengit itu. Holotoa dan putrinya sama melengak, mereka pikir apakah orang ini sudah gila? Tapi karena munculnya Kim Tio Kliu, perhatian Holotoa menjadi terpencar, tekadnya hendak membunuh diri tadi menjadi terlupa seketika. Dalam pada itu Kim Tio Kliu masih terus tertawa terpingkal-pingkal. Diam-diam Holotoa mulai merasa sangsi, katanya kepada putrinya dengan suara pelahan, aneh, begini dekat orang ini berdiri di situ dan sama sekali tidak gentar terhadap tenaga pukulan pengkiyong yang dasyat itu. Suara tertawa Kim Tio Kliu itu makin nyaring dan makin keras, itulah suara tawa yang dipancarkan dengan luekang yang kuat, sehingga perasaan ketiga orang yang sedang bertempur itu terganggu semua. Lantaran tidak tahu maksud tujuan Kim Tio Kliu sehingga Kiong Peng Hoan juga terkejut. Lian Sing Hau yang pertama-tama tidak tahan, bentaknya segera, kau bocah ini mengapa tertawa seperti orang gila? Pertama, aku menertawai kasahut Kim Tio Kliu sambil menudinya. Apalah yang kau tertawai damprat Lian Sing Hau dengan murka. Hahaha, kembali Kim Tio Kliu latah. Aku menertawai ilmu tutukan boan kean pit yang kau mainkan itu, mestinya empat pit menutup delapan nadi ternyata kau cuma menguasai. Setengahnya saja, tapi kau sudah berani main pamer di sini. Ai, rupanya keluarga Lian sudah kehabisan bibit yang berbakat, sungguh kasihan. Lian Sing Hau terperanjat, dari mana bocah ini kenal ilmu kebanggaan keluarga kami itu? Segera ia membentak. Biarpun aku cuma menguasai setengahnya saja, juga kau tidak mampu mematahkannya. Jika tidak percaya boleh kau coba. Jangan buru-buru dulu, setelah kenyang tertawa barulah kita berunding lagi, ujar Kim Tio Kliu. Pengki Yong terkesiap, tanyanya, kau ingin menertawai siapa lagi? Kedua, menertawai kasahut Tio Kliu. Menertawai aku dalam hal apa? Tertawa karena ilmu pukulanmu yang tidak becus itu, kata Tio Kliu. Murid Siau IIMC seperti kau benar-benar cuma membuat malu perguruan saja. Padahal Pengki Yong punya tailik Im Kong Chiang itu adalah ajaran Siau Lim Si yang murni, sejak keluar dari perguruan, ilmu pukulannya itu jarang ada tandingannya. Keruan ia menjadi gusar atas olok-olokim Tio Kliu itu, bentaknya, baik, kau berani memandang enteng pada tenaga pukulanku, maka bolehlah kau maju untuk mencobanya. Hahaha. Jadi kau tidak percaya? Baiklah, sekarang juga aku sudah maju seru Kim Tio Kliu sambil melompat ke tengah kalangan. Pengki Yong tidak tahu kotak yang dibawa Kim Tio Kliu berisi hiantiat yang ampuh, maka waktu melihat kotak Kim Tio Kliu itu disodokan ke arahnya segera disambutnya dengan suara gertakan samlil memukul. Penaga pukulan Pengki Yong mampu menghancurkan batu, ia yakin apapun isi kotak itu pasti akan bisa dihantamnya hingga wancur. Dengan tertawa Kim Tio Kliu mengolok-olok, awas, benda ini tidak boleh disenggul. Belum habis ucapannya, biang, pukulan Pengki Yong sudah mengenai sasarannya. Kotak Kim Tio Kliu itu pecah berantakan, tapi Pengki Yong yang konyol, telapak tangannya babak belur, tulang tangan hampir patah, ia tergetar mundur beberapa tindak, sedapat mungkin ia menahan rasa sakit sehingga tidak sampai menjerit. Melihat Pengki Yong tak sampai terjungkal karena menghantam hiantiat itu, diam-diam Kim Tio Kliu mengakui ketangkasan lawan, kalau melulu bertanding tenaga pukulan mungkin sukar untuk dilawan. Tapi Tio Kliu memang sengaja hendak membuat murka musuh, sesudah membuatnya meringis kesakitan, lalu mengolok-oloknya lagi, nah, bagaimana? Sudah kukatakan pukulanmu tidak bercus, sekarang sudah terbukti bukan? Dengan menahan sakit Pengki yang membentak, kau menlicik, apa isi kotakmu itu sehingga aku tertipu? Hektometer, jika kau berani, cobalah adu pukulan dengan aku? Sebelumnya sudah kuperingatkan, kau sendiri yang sengaja membentur kotaku, ujar Tio Kliu tertawa. Tidak perlu banyak bacot, apakah kau berani bertanding terang-terangan dengan aku tentang Kiyong dengan wajah merah padam? Mengapa tidak berani sahut Tio Kliu sambil tertawa memandang ke atas? Ini, lihat pukulanku. Dengan sikap acuh tak acuh itulah Tio Kliu lantas melancarkan pukulan, keruan Pengki yang sangat mendongkol. Bagus bentaknya sembari menyambut pukulan lawan. Karena melihat usia Kim Tio Kliu baru tahun 2020-an, Pengki yang menduga bekapapun kepandainya tentu juga terbatas. Sebab itulah ia hanya menggunakan sebelah tangan untuk memukul, walaupun demikian, karena sudah sangat mendongkol, maka pukulannya dilontarkan dengan sepenuh tenaga dengan maksud membinasakan Kim Tio Kliu. Bagus Kim Tio Kliu menirukan lagu-lagu orang, cuma pukulannya tidak diteruskan ke depan, sebaliknya mendadak ditarik kembali. Keruan Pengki yang kecelik, pukulannya yang dasyat bagai gugur gunung hau ternyata mengenai tempat kosong. Baras saja ia hendak memaki, tiba-tiba Kim Tio Kliu sudah mendahului menggertak, awas serintak tenaga pukulannya dikerahkan. Inilah siasat Kim Tio Kliu yang menghindarkan pukulan lawan yang dasyat lalu menyerang musuh pada waktu pukulan musuh sudah telanjur dilontarkan. Maka terdengarlah suara krak sekali, tulang lengan Pengki yang patah seketika dan menjulai lemas tak bisa berkutik. Meski kemenangan Kim Tio Kliu itu diperoleh dengan main akal, tapi dalam jarak dekat sama sekali ia tidak terluka oleh tenaga pukulan lawan, bahkan mampu balas menyerang dan mematahkan tulang lengan musuhnya, betapapun kekuatannya ini membuat Lian Sing Hau terkejut juga. Nah, bagaimana E.J. Tio Kliu dengan tertawa? Sudah jelas bukan? Kau sendirikan yang konyol? Keringat di jidat Pengki yang sampai sebesar kedelai karena menahan sakit, ia harus cepat menyambung tulangnya yang patah jika tidak ingin cacat untuk selamanya. Terpaksa ia mengertak gigi menahan sakit, yang penting menyambung tulang dulu dan tidak sempat adu mulut lagi dengan Kim Tio Kliu. Jangan khawatir, boleh rawat dirimu dengan bebas, aku tidak sudi menghajar anjing yang sudah kecebur kali, E.J. Tio Kliu pula, lalu ia memutar ke hadapan Lian Sing Hau dan berkata, Nah, sekarang giliran kasih pendek ini. Kiong To Ako, harap serahkan padaku saja. Tanpa berkata Kiong Penghoan lantas menyingkir ke samping. Lian Sing Hau lantas berkata, Tadi kau menyatakan bisa mematahkan aku punya kengsin Pithoat? Kepandaian Lian Sing Hau sebenarnya lebih tinggi daripada Pengkiong, yaitu berkat Boan Kuan Pit yang lihai itu, tapi dalam hal tenaga dia lebih lemah daripada Pengkiong. Sekarang terbukti tangan Pengkiong malahan patah dalam aduk pukulan tadi, tentu saja ia tidak berani mengadu tenaga dengan Kim Tio Kliu, jadi kata-katanya tadi dimaksudkan melulu bertanding ilmu tutukan saja. Tiba-tiba Holoto A menyeletuk, orang tidak punya Boan Kuan Pit, peduli Kero bagaimana orang hendak menghajar kau. Dengan tertawa Tio Kliu lantas menyambung, jangan khawatir, meski aku tidak punya Boan Kuan Pit juga aku sanggup memainkan ilmu empat pensil menutup delapan nadi. Apa yang sudah ku katakan tentu ku pegang teguh, si pendek ini harus dibikin kapok lahir batin. Sudah tentu Lian Sing Hau tidak mau percaya, seorang diri dapat memainkan ilmu empat pensil menutup delapan nadi, segera ia membentak, baik, bolehlah kau coba mematahkan seranganku. Berbareng kedua Boan Kuan Pit lantas bergerak dan menutup di dua tempat yang berlainan. Tapi dengan jarinya yang tajam seperti belati, di bawah sambaran pensil musuh, Kim Tio Kliu terus menyelonong maju. Malah dan balas menutup satu kali dengan tangan kiri, begitu pula jari tangan yang lain ikut menutup lagi satu kali. Yang digunakan memang benar adalah kengsin pit hoat dari keluarga Lian dan sekaligus merupakan jurus anti serangan Lian Sing Hau tadi. Keruan Lian Sing Hau terkejut, baru sekarang ia sadar bahwa lawannya memang rada-rada luar biasa. Cepat ia melompat mundur dan berganti serangan, tapi Kim Tio Kliu tidak memberi kelonggaran lagi padanya, segera ia mendesak maju, jarinya bekerja naik turun, dalam sejurus saja sekaligus ia menutup berbagai hiatu di badan musim sehingga Lian Sing Hau kebuakan untuk menangkisnya. Sembari menyerang Kim Tio Kliu seraya memberi pelajaran pula tentang di mana letak kelemahan lawannya dan di mana permainan lawan yang salah. Yang diuraikan itu semuanya adalah rahasia kengsin pit hoat keluarga Lian yang tak diajarkan kepada orang luar, tapi Kim Tio Kliu ternyata seperti apal di luar kepala, bahkan caranya lebih lihai pula. Kelemahan dan kesalahan yang ditunjukkan Kim Tio Kliu itu ada sebagian memang tidak diketahui Lian Sing Hau, ada pula yang diketahui tapi memang tak mampu dimainkannya. Jadi sudah jelas Kim Tio Kliu memang sangat apal kengsin pit hoat keluarganya, hal ini mau tak mau membuatnya kagum dan tunduk. Sesudah berpikir, Lian Sing Hau sadar dirinya sudah terang kalah, kalau pertarungan diteruskan, dirinya hanya akan dibuat bulan-bulanan saja sehingga makin memalukan. Cuma sebagai seorang kangung ternama, ia merasa tidak rela begini saja mengaku kalah kepada seorang pemuda yang masih hijau. Tiba-tiba ia mendapat akal, lebih dulu ia menangkis satu serangan Kim Tio Kliu, lalu berkata, Benar, kepandaianmu memang di atasku, tapi yang kau mainkan juga belum terhitung empat pensil menutup delapan nadi. Untuk bisa mengalahkan aku, dengan sukarlah kau harus memperlihatkan kepandaianmu lagi. Dengan kata-kata demikian maksudnya ia hendak menagih pernyataan Kim Tio Kliu tadi, yang katanya mampu memainkan ilmu empat pensil menutup delapan nadi. Padahal setiap orang tahu, jika melulu pakai kedua tangan paling-paling hanya bisa dua pensil menutup empat nadi saja. Maka Holoto Alantes Bemaki, sudah kalah masih berani sembarangan mengoceh, sungguh tidak tahu malu? Habiskan dia sendiri yang berkata begitu tadi, sahut Lian Sing Hao dengan mendengus. Jangan ribut, apa yang sudah kukatakan sudah tentu akan kupenuhi seru Kim Tio Kliu. Habis berkata, mendadak ia menubruk maju, ia mengeluarkan suatu jurus serangan aneh yang belum dikenal Lian Sing Hao, hanya satu jurus saja sekaligus ia menutup empat hiatu di tubuh lawan. Selagi Lian Sing Hao merasa bingung karena tidak tahu kera bagaimana harus menangkis, sekonyong-konyong tangannya terasa anteng, sepasang boan keampitnya tahu-tahu sudah kena dirampas Kim Tio Kliu. Lihatlah ini ilmu empat pensil menutup delapan nadi sudah dimulai seru Kim Tio Kliu, berbareng kedua pensil rampasan itu terus disambitkan ke depan, menyusul secepat kilat ia terus menubruk maju, kedua pensil tadi menyambar menyelang dan tepat kena menutup empat hiatu di badan Lian Sing Hao, sedangkan jarinya yang digunakan seperti boan keampit juga sekaligus menutup empat hiatu yang lain. Inilah gerakan empat pensil menutup delapan nadi yang mestinya harus dimainkan oleh dua okang sekaligus. Karena sudah tertutup, Lian Sing Hao menjadi tak bisa berkutik. Haha, sekarang kau tunduk atau tidak kata Kim Tio Kliu dengan tertawa. Aku tidak ingin melenyapnya permainan pit keluargamu, biarlah hari ini aku melepaskan kau saja. Habis itu ia lantas menepuk beberapa kali di badan Lian Sing Hao, sehingga hiatu yang tertutup itu terbuka semua. Ketika melihat gelagat tidak menguntungkan, sejak tadi Peng Kiyong dan si Kong Chu ya sudah ngacir. Sesudah bisa bergerak, sudah tentu Lian Sing Hao juga tidak berani tinggal lebih lama di situ, dengan muka pucat seperti mayat segera ia pun melangkah pergi. Kim Tio Kliu lantas mendekati Kiyong Peng Hoan, katanya, Kiyong Hiang Chu, sungguh tak nyana berjumpa lagi di sini. Dengan sikap dingin Kiyong Peng Hoan segera menjawab, ya, sungguh beruntung bisa berjumpa pula di sini. Banyak terima kasih atas bantuanmu. Dahulu aku belum kenal pribadimu sehingga rada kurang hormat padamu, sekarang marilah kita bersahabat saja, kata Tio Kliu dengan tertawa. Siota Si Kim bernama Tio Kliu. Seperti diketahui tempoh hari sesudah kalah bertanding pedang, Kiyong Peng Hoan pernah bertanya nama Kim Tio Kliu, tapi karena Tio Kliu memandangnya sebagai musuh sehingga tidak sudi memberitahukan namanya. Kiyong Peng Hoan lantas memberi hormat dan berkata pula, aku merasa berhutang bu di atas bantuanmu tadi. Tentang janji bertanding pedang tiga tahun yang akan datang, biarlah ku batalkan saja, sekarang juga ku mohon diri. Kim Tio Kliu melengat malah, katanya, apakah kau masih marah padaku? Jika kau inginkan hyantiat ini dapatlah ku berikan padamu. Tentang kejadian tadi adalah seharusnya memberi bantuan pada setiap ketidakadilan. Ketika mendengar disebutnya hyantiat, Holotoa tampak merasa heran dan sangsi sambil memperhatikan kotak yang Di bawah Tio Kliu itu, agaknya ingin berkata apa-apa, tapi tidak jadi. Meski watakim Tio Kliu suka ugal-ugalan, tapi ia pun seorang yang punya perasaan. Dikala dia benar-benar ingin bersahabat dengan orang, maka segala apa dapat dikorbankan olehnya. Walau hyantiat adalah benda mestika yang jarang dilihat, tapi ia lebih mengutamakan persahabatan daripada kebendaan. Tapi bagi Kiong Penghoan, ucapan Kim Tio Kliu itu dirasakan sebagai sindiran, dengan kurang senang ia berkata, Memang tidak salah, tadinya aku memang ingin merebut hyantiat ini, tapi untuk bisa merebutnya harus menggunakan kepandayan sejati, mana aku berani tidak tahu diri dan sembelarangan mengincar barang orang lain. Kepandayanmu jauh lebih denggi dariku, aku pun tahu tidak sesuai untuk memiliki benda mestika ini, buat apa kau mesti mengolok-olok padaku lagi? Ai, dasar aku tidak pintar bicara, kembali aku menyinggung perasaanmu lagi, ujar Tio Kliu sambil menghela nafas. Tapi maksudku benar-benar ingin bersahabat, lain tidak. Harap kau jangan salah paham. Kim Heng Sudi bersahabat dengan aku, tapi aku merasa tidak sesuai, sahut Kiong Penghoan tak acuh, habis itu ia lantas putar tubuh dan tinggal pergi. Mestinya holotoah hendak mengucapkan terima kasih kepada Kiong Penghoan, tapi menjadi tidak sempat lagi. Meski orang ini rada angkuh, tapi juga punya jiwa ksatia, kata Tio Kliu tertawa, tapi diam-diam ia pun dapat mengerti perasaan orang yang telah dikalahkan olehnya itu, tentunya masih penasaran, semoga kelapa akan kenal pribadiku. Dalam pada itu holotoah dan gadisnya lantas mengucapkan teruna kasih atas pertolongan Kim Tio Kliu serta memperkenalkan nama mereka. Baru sekarang Tio Kliu, mengetahui holotoah itu bernama Kion Hiong, putrinya bernama Ho Jai Hong. Ho Tai Siok, lukamu rasanya tidak terlalu berat, aku ada sebutir Sio Ho Antan, silakan kau meminumnya, kata Tio Kliu. Ho Kion Hiong terkejut, ia tahu Sio Ho Antan itu adalah obat mujizat dari Sio Lim Si, katanya segera, lukaku tidak ada artinya, janganlah obat sebagus ini tersiasia. Obat ini adalah hasil copetan seorang pamanku, silakan kau ambil saja, aku masih banyak, ujar Tio Kliu tertawa. Ho Kion Hiong adalah seorang kangowi yang tidak suka berpura-pura, maka tanpa sungkan-sungkan lagi ia lantas menerima Sio Ho Antan itu dan diminum, katanya kemudian, budi kebaikanmu ini entah kira bagaimana harusku balas. Kelak asalkan Kim Siang Kong memerlukan tenagaku, biar terjun ke lautan api juga aku takkan menolak. Sekarang marilah lekas kita tinggalkan tempat yang tidak aman ini. Mereka sudah kuhajar hingga kocar kacir, apakah masih berani datang lagi ujar Tio Kliu dengan tertawa. Tapi Ho Kion Hiong sudah lantas bemenah barang-barangnya, lalu buru-buru tinggal pergi bersama putrinya. Walaupun merasa enggan, terpaksa Kim Tio Kliu ikut pergi juga dengan membawa hiantiat itu. Ho Kion Hiong bukan terluka dalam, maka sesudah minum Sio Ho Antan, langkahnya tetap secepat terbang. Ginkang putrinya itu pun tidak rendah dan dapat mengikuti seng ayah dengan kencang. Namun Kim Tio Kliu jauh lebih cepat lagi, dalam sekejap saja ia sudah melampaui ayah dan anak itu. Karena sudah tahu yang dibawa Kim Tio Kliu itu adalah hiantiat, sebagai seorang kangung kawakan, segera Ho Kion Hiong dapat menilai besi murni yang amat berat itu. Jika Kim Tio Kliu dapat berlari secepat itu dengan membawa benda. Berat, apalagi kalau bertangan kosong, keruan Ho Kion Hiong sangat kagum. Untunglah seringkah Kim Tio Kliu melambatkan langkahnya untuk menunggu mereka. Dengan ginkang mereka bertiga sekaligus telah menempuh 20 li lebih, mereka telah melintasi Jian Hudson dan jauh berada di luar kota TJLM. Sudahlah, boleh kita mengasuh sekarang, kata Ho Kion Hiong dengan menghela nafas lega. Orang macam apakah Kong Chuyah itu, mengapa begitu sewenang-wenang perbuatannya tanya Tio Kliu kemudian. Dan kedua jago pengawalnya itu memang lihai juga, entah mengapa mereka rela menjadi budak orang. Asal-usul Kong Chuyah itu tidaklah sembarangan, dia adalah putra kesayangan TJO Chin Young, tutur Ho Kion Hiong. Siapa itu TJO Chin Young tanya Tio Kliu? Agaknya Kim Siang Kong jarang mengurusi persoalan di luaran, ujar Kion Hiong. TJO Chin Young ini adalah perdana menteri yang berkuasa sekarang. Dia jauh lebih kejam daripada bangsa Boan yang menjajah kita sehingga sangat dibenci oleh rakyat jelata. Oh, kiranya demikian. Aku baru pulang dari luar lautan sehingga tidak mengetahui seluk-beluk negeri sendiri. TJO Chin Young hanya mempunyai seorang anak laki-laki itu sehingga sangat memanjakan dia, oleh sebab itu dia selalu berbuat sewenang-wenang di kampung halamannya. Putranya itu gemar belajar silat, di rumahnya banyak memelihara jago-jago Kang O yang kemaruk harta dan kedudukan, diam-diam mereka pun menjadi antek kerajaan penindas rakyat. Tahu begitu mestinya aku memberi hajaran setimpal kepada Kong Chuyah itu, ujar Tio Kliu tertawa. Baiklah, setibanya di Pak Hian nanti aku mesti mencari perkara pada bapaknya itu. Jadi Kim Siang Kong hendak menuju ke Pak Hian tanya Kion Hiong. Benar. Apakah ada sangkut paut dengan urusan ulang tahun set congkoan yang akan datang nanti? Dari mana kau pun mengetahui tanya Tio Kliu heran. Maaf, apakah Hian tiat yang engkau bawa ini rampasan? Dari orang-orang Lidahapang? Benar, kiranya kau pun kenal asal usul Hian tiat ini. Tiba-tiba Ho Jai Hang ikut bicara dengan kejut dan girang. Eh, kiranya inilah Hian tiat yang hendak digunakan oleh supek untuk memelet set congkoan itu. Bolehkah aku melihatnya? Boleh saja. Cuma kau harus hati-hati, Hian tiat itu sangat berat. Awas kalau jatuh, kata Tio Kliu. Setelah memeriksa Hian tiat itu, berulang-ulang mulut Ho Jai Hang berkecek memuji, benar-benar benda mestika. Meski kalung mutiara itu tiada batas nilainya, kalau dibandingkan Hian tiat ini mungkin masih kalah jauh. Tidak, kata Ho Kian Hiong dengan tertawa. Kukira dalam pandangan Set Ho Ting kalung mutiara mestika itu akan jauh lebih disukai. Benar juga ayah ujar Jai Hang dengan air muka rada muram, lalu ia menyerahkan kembali Hian tiat itu kepada Kim Tio Kliu. Diam-diam Tio Kliu heran, tampaknya mereka sangat jelas terhadap seluk-beluk Liok Hapang, entah ada hubungan apakah di antara mereka. Dan baru saja ia ingin bertanya, tiba-tiba Ho Kian Hiong sudah mendahului berkata, Kim Siang Kong, aku ingin numpang tanya seseorang padamu. Di dalam Liok Hapang ada seorang yang bernama Litun. Apakah engkau tahu? Aku justru teman sekaum dengan dia, sahut Tio Kliu dengan tertawa. Seketika Ho Jai Hang tampak sangat senang dan cepat bertanya, jika demikian, jadi engkau sudah kenal dia, tapi entah teman sekaum apa yang kau maksudkan. Dia mencuri kalung mutiara mestika Liok Hapang, aku pun mencuri Hian tiat pusaka Liok Hapang, disinilah kami adalah sekaum, tutur Tio Kliu dengan terbahak. Cuma saja kalung mutiara mestika yang berhasil dicurinya itu kini sudah dibuang ke dalam kolam jurang sehingga akulah yang lebih untung daripada dia. Lalu ia pun menceritakan pengalamannya waktu bertemu dengan Litun di atas Cileisan tempoh hari. Banyak terima kasih atas bantuan Kim Siang Kong yang telah menyelamatkan dia, kata Ho Kian Hiong. Kami justru lagi khawatir, kalau-kalau dia sampai kena ditangkap kembali oleh orang Liok Hapang. Entah sekarang dia berada di mana? Sejak berpisah di Cileisan aku pun tidak tahu lagi ke mana perginya, hajatur Tio Kliu. Cuma kau pun tak perlu khawatir, Liok Hapang sendiri kini sedang banyak menghadapi macam-macam urusan. Mereka harus mengumpulkan barang hantaran lain untuk set hotting, hendak mencari adik perempuan Pang TJU mereka pula, malahan ingin merebut kembali hiantiat ini, mana mereka ada tempo buat mencari jejak Litun. Mereka pun tahu hiantiat ini lebih berharga daripada mutiara, jejakku juga belak-belakan, tentu orang-orang Liok Hapang akan mencari aku lebih dulu. Benar, engkau yang membelokan perhatian Liok Hapang terhadap Litun, yang berarti melindungi dia pula, ujar Kian Hyong. Cuma dengan demikian engkau sendiri menjadi tambah resiko, hal ini membuat kami ikut merasa tidak enak. Aku tidak takut pada Liok Hapang, andaikan supek itu tidak mencari aku, malah aku sendiri yang akan mencari dia, ujar Tio Kliu tertawa. Hotai Siok, sedemikian perhatianmu terhadap Litun, entah dia pernah apa dengan kalian. Wajah Ho Jai Hong tampak merah jengah dan menunduk, sebaliknya Ho Kian Hyong lantas berkata, bicara terus terang, Litun adalah calon menantuku. Dia telah bertunangan dengan budaku ini sejak kecil, mestinya aku bermaksud mengawinkan mereka dalam tahun ini juga, siapa duga terjadi peristua Liok Hapang ini. Mendengar ucapan Ho Kian Hyong itu, Kim Tio Kliu menjadi kegirangan dan lupa daratan, dengan gembira ia bersorak, itulah bagus sekali. Sorakannya itu sudah tentu membuat Ho Jai Hong tambah malu sebab disangkanya Kim Tio Kliu bergirang atas ikatan perjodohan mereka, tak taunya Kim Tio Kliu bergembira atas dirinya sendiri. Sebab selama ini Tio Kliu menyangka Litun adalah kekasih Soe Ang Ing dan baru sekarang ia mengetahui telah salah sangka. Dalam pada itu Ho Kian Hyong berkata pula, ketika Budak Hang mengetahui larinya Litun dari Liok Hapang, dia menjadi khawatir sekali, selama belum bertemu dengan Litun, terpaksa aku mengiringi dia keluar rumah untuk mencari. Agar gampang menarik perhatian Litun, Budak Hang sengaja menyamar sebagai gadis pengamen. Untung sejak kecil dia memang suka menari dan menyanyi sehingga hal-hal seperti itu dapatlah sekadar dilakukannya di muka umum. Bukan cuma sekadar saja, sesungguhnya dia memang mahir, kata Tio Kliu dengan tertawa. Dengan nyanyian Mona Hang tentulah dengan mudah akan memancing datang jantung hatinya yang dicari. Ah, Kim Siang Kong suka bercanda saja, kata Jai Hang agak malu-malu. Aku akan menuju ke Pak Hia dan kalian hendak mencari Litun, maka biarlah kita mengambil jalan sendiri-sendiri, kata Tio Kliu kemudian. Nonaho, bila sudah bertemu Litun, tolong sampaikan salamku kepadanya. Begitulah karena merasa tekanan batinnya sudah lenyap, perasaan Kim Tio Kliu menjadi senang, jalannya juga tambah cepat meski membawa serta hiantiat yang berat itu. Pada hari kedua ia sudah menyeberangi Hong Ho dan waktu lohor dia sampai di kota Uhsyia. Uhsyia terletak di tepi utara Hong Ho, menurut cerita, kota itu dibangun oleh Raja Uh waktu beliau bertekad membendung bahaya banjir sungai kuning yang setiap tahun banyak menimbulkan korban itu. Di tengah kota ada sebuah restoran terkenal dengan nama Gijiawlo yang terkenal karena aratnya yang enak. Bangunan restoran itu lebih tinggi daripada rumah-rumah penduduk di dalam kota sehingga para tamu leluasa menikmati pemandangan Hong Ho. Sudah tentu Rim Tio Kliu tidak mau menyianyikan kesempatan baik untuk mengunjungi restoran yang terkenal itu, apalagi dia memang paling suka minum arak. Rupanya hari itu tidak banyak kaum pelancong, penduduk setempat biasanya suka minum arak di waktu malam. Sekarang baru lohor, sudah tentu loteng restoran itu cuma ada Kim Tio Kliu sendirian. Hal ini kebetulan malah bagi Kim Tio Kliu, ia justru dapat minum sepuas-puasnya tanpa diganggu orang lain, dengan hati-hati ia menaruh kotak berisi hiantial itu di bawah meja, lalu memesan arak. Maksud Kim Tio Kliu menaruh hiantiat itu di bawah meja agar supaya tidak menarik perhatian orang. Untung papan loteng restoran cukup kuat, walaupun begitu juga mengeluarkan suara gedubrakan waktu kotak itu dilepaskan. Pelayan yang menyaksikan itu merasa heran, tapi ia menduga isi kotak itu tentunya bukan benda mestika, maka ia tidak ambil pusing lebih jauh. Sambil menenggak araknya, Kim Tio Kliu memandang jauh ke tengah gelombang ombak Hongho yang bergolak dengan hebatnya itu. Kalau dibandingkan arus sungai panjang, Tiang Kang, yang telah diseberanginya bulan lalu memang berbeda sekali keadaannya. Sembari melamun tanpa terasa sudah lebih setengah poci arak Hun Chiu yang terkenal itu ditenggak ke dalam perutnya. Sesungguhnya kekuatan minum arak Kim Tio Kliu tidaklah besar, setengah poci arak itu sudah membuatnya rada mabuk. Memandangi ombak Hongho itu, tanpa terasa ia mendeklamasikan sanjak pujangga Godongen di zaman Song yang memuji jasa besar Raja Uh dalam membendung banjir Hongho itu. Raja Uh membendung banjir Hongho adalah kejadian pada masa 3.000 tahun yang lampau. Perubahan-perubahan selama itu sudah tentu sukar lagi diketemukan bekas-bekas bendungan yang dibangun oleh Raja yang bijaksana itu. Namun begitu jasanya tetap terukir abadi di dalam lembaran sejarah dan tak terlupakan oleh angkatan terakhir. Teringat kepada orang-orang arif bijaksana di zaman lampau, diam-diam Kim Tio Kliu membatin pula, setiap orang yang berbuat baik bagi rakyat tentu takkan dilupakan oleh rakyat. Memang benar tenaga setiap orang sangat terbatas, meski aku tidak dapat menirukan kaum nabi di zaman lampau, paling sedikit aku harus belajar dan meniru mereka untuk berbuat sesuatu yang baik bagi rakyat jelata. Begitulah sambil melamun kembali Tio Kliu menembangkan sanjak lagi. Untung di atas loteng restoran itu tiada tamu lain, kalau ada tentu Tio Kliu akan disangka orang sinting. Pada saat itulah tiba-tiba terdengar suara seorang berkata dengan tertawa, bagus, saudara cilik ini benar-benar orang yang tahu kesenangan. Suara tertawa orang itu keras dan nyaring menusuk telinga, ketika Kim Tio Kliu berpaling dengan rada tercengang, terlihat dua orang melangkah ke atas loteng restoran. Yang berbicara itu berjalan di depan, usianya kira-kira baru tahun 1940-an tahun, jidatnya ebar, mukanya kering. Orang yang ikut di belakangnya ternyata Kiong Penghoan adanya. Memangnya Kim Tio Kliu sudah heran ketika mendengar suara tertawa orang itu, ia menjadi tambah tak menduga waktu melihat ikut datangnya Kiong Penghoan. Di bawah pengaruh arak yang dihabiskan lebih setengah poci itu, dengan tertawa segera Kim Tio Kliu berseru, Aha, orang hidup memang diri anak mana selalu bertemu, marilah, mari, mari. Tanda petik. Baru saja ia hendak menyapa Kiong Penghoan agar mengiringi minum arak, tiba-tiba dilihatnya Kiong Penghoan sedang menggoyang-goyangkan tangan padanya sembari mengedipi, lalu menuding pula ke arah jendela. Kiong Penghoan berjalan di belakang orang itu sehingga isyarat yang diberikan itu hanya dapat dilihat oleh Kim Tio Kliu. Walaupun sudah rada mabuk, tapi terhadap isyarat umum itu dapatlah dipahami dengan baik, Tio Kliu tahu maksud Kiong Penghoan menyuruhnya pura-pura tidak saling kenal, selain itu disuruh lekas lari saja. Diam-diam Tio Kliu heran, orang lihai macam apakah diami, sehingga aku disuruh kabur oleh Kiong Penghoan? Tapi satu katapun Kiong Penghoan tidak berani bicara, hanya secara sembunyi memberi isyarat di belakang orang, terang Kiong Penghoan merasa takut kepada orang itu. Padahal ilmu pedang dan jiwanya yang angkuh telah dikenal Kim Tio Kliu, mengapa dia sedemikian takut kepada orang ini? Sungguh hal ini membuat Kim Tio Kliu tidak habis pikir. Karena itulah ucapan Kiong Hyang Chu yang mestinya akan diucapkan tadi lantas ditelan kembali. Namun begitu ia pun tidak mau lari sebagaimana anjuran isyarat Kiong Penghoan tadi, bahkan ia terus duduk senaknya dan memandang beberapa kejap lebih cermat ke arah orang itu. Rupanya orang itu salah sangka Kim Tio Kliu menyapa kedatangannya, dengan tertawa ia lantas menjawab, Adik Cilik, kau ini benar-benar orang baik. Memang betul, orang hidup di mana saja selalu berjumpa, dan berjumpa juga tidak perlu mesti kenal. Marilah, mari, mari kita minum arak. Biar aku menyuguh kau dulu satu cawan. Air muka Kiong Penghoan tampak berubah, kembali ia menggeleng sebagai tanda jangan kepada Kim Tio Kliu. Tapi Tio Kliu pura-pura tidak tahu, bahkan ia lantas berkata malah, bagus, bertemu secara kebetulan lebih menyenangkan daripada sengaja mengundang. Marilah silakan duduk, jangankan cuma satu cawan, sepuluh cawan pun jadi. Melihat sikap orang itu bukanlah orang sembarangan, paling tidak tentu tokoh Kanghou ternama, Tio Kliu pikir peduli amat siapa dia, biarlah bersahabat dulu dan urusan belakang. Memangnya ia sudah rada mabuk, maka sikapnya menjadi rada-rada sinting, ketika berbangkit menyambut sembari memegangi poci arak. Orang itu kelihatan semakin senang, katanya, Adik Cilik, bagaimana kekuatanmu minum arak? Apa kau berani bertanding minum dengan aku? Habis ini ia lantas menoleh dan berkata kepada Kiong. Penghoan, sejak dahulu aku bertanding minum arak dengan Tocu kalian dan berakhir seri, selama sepuluh tahun ini aku belum pernah ketemu tandingan lagi. Di bawah pengaruh arak tanpa pikir Kim Tio Kliu lantas menerima tantangan itu, katanya, Baik, aku akan bertanding minum arak dengan kau. Jiwa adik Cilik yang suka belak-belakan sungguh jarang kulihat di dunia ini, ujar orang itu tertawa. Hasil pertandingan arak ini nanti, tak peduli siapa yang menang atau kalah, yang pasti aku mengikat sahabat dengan kau ini. Nah, pelayan, bawakan saru guci hunciu, arak yang harum, paling baik. Setelah permintaannya disediakan, segera orang itu mengangkat guci arak dan berkata, satu guci ini berisi 30 kati arak, mungkin tidak cukup untuk kuminum sendiri, ambilkan satu guci lagi. Pelayan sampai terbelalak matanya dan melelarkan lidahnya, tapi permintaan tamu semakin banyak berarti penjualan yang makin besar bagi restorannya, tentu saja ia tidak ambil pusing apakah dua guci arak itu akan terminum habis atau tidak. Segera ia pergi mengambilkan lagi satu guci hunciu dan ditaruh di samping Kim Tio Kliu, lalu di depan kedua orang masing-masing disediakan pula sebuah mangkuk besar. Kiong Hiangcu, silakan kau pun ikut minum orang itu lantas mengundang Kiong Penghoan. Tapi dengan tertawa Penghoan menjawab, kekuatanku minum arak terlalu sedikit, aku terima menyerah saja. Baiklah, jika kau tidak mau ikut silakan kau menjadi juri bagi kami, kata orang itu. Aku akan mulai bertanding minum dengan adik cilik ini, setiap orang sekali minum satu mangkuk secara bergiliran, yang tidak sanggup minum lagi dianggap kalah. Su Pancu, kata Kiong Penghoan tertawa, engkau adalah jago minum arak yang terkenal, tocu kami yang terkenalah li minum juga sangat kagum padamu. Pertandingan. Ini belum berlangsung saja sudah jelas siapa yang akan kalah atau menang, masakah perlu aku menjadi juri apa segala? Kulihat adik cilik ini pun sudah cukup banyak menengat, kalau sampai jatuh mabuk akan kurang baik. Ada lebih baik kalian saling minum tiga mangkuk saja sebagai tanda persahabatan. Kata-kata Kiong Penghoan sesungguhnya sama saja seperti memberitahukan kepada Kim Tio Kliu siapakah yang sedang dihadapinya itu. Baru sekarang Tio Kliu sadar, pikirnya, oh kiranya orang inilah kakak Su Ang Ing, Pang Cu Lyok Hap Pang, Su Pek Tu yang terkenal itu. Pantas sejak tadi Kiong Penghoan memberi tanda padaku agar lekas melarikan diri. Siapa bilang aku mabuk seru Tio Kliu dengan mendelik. Dalam hal minum arak, selamanya aku tidak sudi mengaku kalah, peduli dia jago arak atau raja minum juga harus coba-coba dulu denganku. Dan baru sekarang juga ia mengetahui sebab apa Kiong Penghoan rada-rada takut kepada Su Pek Tu. Soalnya Lyok Hap Pang dan Ang Eng Hwe adalah dua organisasi yang sama besar dan sama kuat di dunia Kang O, kedudukan Su Pek Tu adalah Pang Cu, sebaliknya Kiong Penghoan cuma seorang Hiang Chu saja, jadi bukannya dia harus takut kepada Su Pek Tu, hanya saja ia mesti bersikap hormat sebagai orang yang berkedudukan lebih rendah. Memangnya Kim Tio Kliu sedang berusaha buat bertemu dengan Su Pek Tu, sekarang diketahui Su Pek Tu sudah berada di hadapannya, mana dia mau pergi seperti apa yang dia anjurkan Kiong Penghoan. Segera ia berseru dengan mendulik, siapa bilang aku mabuk? Dalam hal minum arak selamanya aku tidak sudi mengaku kalah, peduli dia jago arak atau raja minum juga harus coba-coba dulu dengan aku. Haha, bagus, bagus seru Su Pek Tu tertawa. Aku paling suka pada sifat anak muda yang tidak mudah menyerah. Kiong Hiang Chu, kau tidak perlu khawatir bagi adik cilik ini, kalau dia sampai mabuk biarlah aku yang akan merawat dia. Betul, ada ubi ada talas, jika kau mabuk juga aku yang akan merawat kau, jawab Kim Tio Kliu. Marilah minum. Habis berkata ia terus angkat guci arak di sampingnya itu dan menuang semangkuk penuh, lalu mendahului menenggak habis dengan sekaligus. Adik cilik sungguh orang yang tulus puji Su Pek Tu sembari mengacungkan ibu jarinya, menyusul ia pun menghabiskan satu mangkuk arak. Begitulah mereka berdua terus saling bergilir semangkuk demi semangkuk, hanya sekejap masing-masing sudah menghabiskan sepuluh mangkuk arak. Mangkuk yang mereka gunakan cukup besar, satu kali isi tidak kurang dari satu kati arak. Namun yang mereka hadapi adalah satu guci yang berisi tiga puluh kati, jadi sepuluh mangkuk besar baru sepertiga saja dari guci itu. Kim Tio Kliu tampak basah kuyuk mandi keringat, di atas kepalanya seperti menguapkan kabut putih. Para pelayan sama melong oheran sehingga beramai-ramai merubung untuk menonton. Meski tadi Kim Tio Kliu sudah rada mabuk, tapi pikirannya toh belum sampai kabur. Sudah tentu ia tahu kekuatan minum dirinya tidak tinggi, jika harus bertanding sungguh-sungguh dengan Supek Tio, jangankan satu guci, cuma tiga mangkuk saja mungkin dia sudah jatuh mabuk. Soalnya dia telah menggunakan lewekang yang maha tinggi, semua arak yang masuk perutnya ditolak keluar menjadi air keringat. Sebab lebih banyak dia minum satu mangkuk, pikirannya malah menjadi lebih jernih daripada tadi. Setelah menghabiskan sepuluh mangkuk, Supek Tio mengetok mangkuknya di atas meja, serunya dengan tertawa, adik cilik kau bukan lagi adu minum arak dengan aku tapi yang benar adu lewekang. Kau cuma mengatakan bertanding minum arak, asalkan tetap sanggup minumkan boleh, ujar Tio Kliu. Soal dengan care apa aku minum arak kan urusanku sendiri. Tepat, kata Supek Tio. Kau ingin minum dengan care apa boleh silakan, asalkan kau dapat memenangkan aku, tidak nanti aku ingkar janji. Tapi aku juga tak mau mengambil keuntungan darimu, aku akan tetap minum seperti biasa, ingin kulihat apakah lewekangmu lebih tinggi atau kekuatanku minum arak lebih besar. Dengan ucapannya itu jelas, ia sangat bangga terhadap kekuatan minumnya sendiri dan tidak akan menggunakan lewekang seperti Kim Tio Kliu. Ia merasa kurang terhormat jika mengalahkan Tio Kliu dengan lewekang. Kim Tio Kliu juga tidak peduli, ia terus angkat gucinya dan sekarang tanpa pakai mangkuk lagi, tapi terus dituang ke dalam mulut. Hanya sekejap saja perutnya menjadi buncit, melembung seperti ditiup. Bagus puji Supek, tuh sambil menggabruk meja. Aku benar-benar kagum terhadap caramu minum ini. Walaupun berkata demikian, diam-diam timbul juga rasa curiga Supek, tuh. Terang usia Kim Tio Kliu masih sangat muda, tapi lewekangnya ternyata begini liai, siapapun anak muda ini. Padahal pergaulan Supek, tuh sangat luas, andaikan belum kenal tentu juga sudah mendengar bila ada jago muda sehebat ini. Setelah dipikir tetap ia tidak ingat dari golongan mana ada seorang tokoh yang memiliki lewekang setinggi ini. Sekonyong-konyong hatinya tergetar. Jangan-jangan dia inilah si pengemis cilik itu demikiannya menduga-duga. Sedikit banyak jago-jago utama liok hapang semua sudah pernah menelan pil pahit dari Kim Tio Kliu. Ketika mula-mula Jing Hu Tojin berjumpa dengan Kim Tio Kliu di atas. Cilisan memang Kim Tio Kliu dalam keadaan berdandan sebagai pengemis, sebab itulah dalam benak Supek, tuh selalu terkesan gambaran seorang pengemis cilik yang dilukiskan oleh pembantu-pembantunya yang cundang itu, walaupun kemudian baru diketahuinya bahwa Kim Tio Kliu bukan pengemis sesungguhnya. Kotak yang ditaruh Kim Tio Kliu di bawah meja itu dengan sendirinya menimbulkan curiga Supek, tuh, walaupun kotak merah itu bukan kotak aslinya, tapi besar dan bentuknya serupa. Supek, tuh, tidak memperlihatkan sesuatu perasaan, hanya diam-diam kakinya menjulur dan mendadak mencungkil, seketika kotak yang berisi hiantiat seberat ratusan kati itu mencelat ke atas, biang, meja tergetar pecah dan menerobos ke udara. Bagus, kiranya kau inilah bocah si Kim itu bentak Supek, tuh, tidak dihiraukannya lagi Kim Tio Kliu, tapi lebih dulu ia lantas merebut hiantiat itu. Haya, aku benar-benar sudah mabuk mendadak Kim Tio Kliu berteriak sambil mengusap-usap perutnya dan sekonyong-konyong arak memancur seperti pancuran air dari mulutnya. Cepat Supek, Chu mengebas dengan lengan bajunya sehingga air arak itu munkrap ke pinggir seperti air hujan, beberapa pelayan dan pegawai restoran yang merubung menonton di samping sama kecipratan dan berkau-kau kesakitan. Meski Supek, Chu tidak sampai tersemprot air arak itu, tapi pandangannya menjadi kabur juga oleh air arak yang bertebaran itu. Kesempatan itu tidak diabaikan oleh Kim Tio Kliu, segera ia merebut kotak hiantiat itu. Dengan memerdakan suara, Supek, Chu lantas melontarkan pukulannya. Plak, Kim Tio Kliu menyambut serangan lawan sambil berseru, kepandayan bagus. Di sini kurang leluasa, marilah kita turun ke bawah saja. Baik, jangan kau coba lari bentak Supek, Chu. Dengan suatu gerakan manis segera ia pun melayang keluar jendela dan menyusul dengan kencang di belakang Kim Tio Kliu. Kim Tio Kliu tidak berhasil menyambar kotak hiantiat tadi dan buru-buru sudah melompat keluar loteng restoran. Supek, Chu menduga Kiong Penghoan tentu akan mewakilkan dia mengurus kotak berharga itu, maka cepat ia terus menyusul melompat turun, yang diakuaturkan adalah larinya Kim Tio Kliu. Memangnya sudah lama aku ingin coba mengukur kepandayanmu, mana bisa aku melarikan diri ujar Tio Kliu tertawa. Berbareng itu ia lantas mendahului menyerang, dengan jurus yang liong D.J.I.T.J.U., dua naga mengambil mutiara, sebelum Supek, Chu sempat berdiri tegak segera ia menyerang mukanya. Tapi dengan memiringkan tubuh dan mengkeret ke samping, kontan Supek, Chu juga lantas memukul. Aduh, celaka! Sungguh tenaga pukulan yang liai seru Tio Kliu sambil berjongkok dengan lagak seperti tidak sanggup menahan tenaga pukulan lawan. Hektometer, baru kau tahu kelihayanku jengek Supek, Chu. Belum habis suaranya, tahu-tahu Kim Tio Kliu mengusap telapak tangannya ke depan, jari tangan yang lain terus menutup dari bawah. Yang digunakan Kim Tio Kliu adalah ilmu Tiamhya. Tunggal ajaran ayahnya, perhatian Supek, Chu terpancing oleh usapan tangan Kim Tio Kliu yang pertama, tak terduga tangan yang lain terus menyambar tiba dari bawah dan tahu-tahu iganya terkena jarinya. Walaupun begitu Kim Tio Kliu juga tergetar mundur dua-tiga tindak, ia sempat berseru, robohlah, robohlah. Tapi begitu merasa iganya kesemutan, seketika Supek, Chu mengerahkan lewekang untuk menghalau hiatu yang buntu tertutup itu, bentaknya dengan murka, anak setan, apa yang kau gembar-gemborkan? Bukannya roboh, sebaliknya tenaga pukulannya bertambah kuat. Keruan Kim Tio Kliu terperanjat, pikirnya, pantas Supek, Chu dapat menjegoi dunia kangong, nyatanya memang punya kepandayan hebat. Seperti diketahui ilmu Tiamhya yang lihai itu banyak digunakan Kim Tio Kliu untuk mengalahkan musuh tangguh, Bahkan lawan lihai seperti bun Tiu Cheng juga tidak paham Keru memunahkan tutukannya, untuk menolong putranya yang ditutup Kim Tio Kliu terpaksa bun Tiu Cheng mesti bersikap ramah untuk memohon kemurahan hati Kim Tio Kliu. Sungguh tidak terduga bahwa Supek, Chu meski tidak paham Keru membuka hiatu yang tertutup tapi mampu mengerahkan tenaga dalam sendiri untuk memunahkannya, cukup dari sini saja sudah memperlihatkan bahwa wekang Supek, Chu masih lebih tinggi dari Kim Tio Kliu. Namun bukan cuma Kim Tio Kliu saja yang terkejut, Supek, Chu juga tidak kepalang kagetnya di samping mendongkol pula. Sebagai tokoh kangong terkemuka, sekarang ternyata kena kecundang oleh seorang anak muda, meski tidak sampai terluka, namun paling tidak sudah terhitung kalah satu jurus. Saking gusarnya terus saja kedua telapak tangan memukul sekaligus, kalau bisa sungguh sekali hantam Kim Tio Kliu hendak dibinasakan olehnya.